Maha Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian Ketua Divisi Pengembangan Minat Bakat UKM Bahasa Arab Al-Mujadid. Kemudian prestasi yang diraih. Juara tiga lomba debat bahasa Indonesia, Milat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PCIM-MAR Pakhruddin tahun 2019. Juara dua lomba debat bahasa Inggris, MTK Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019. Kemudian juara dua lomba debat bahasa Arab, MTK Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019. Kemudian juara satu lomba debat bahasa Indonesia, Faram Fes 2019. Kepada moderator kita, Hizba Muhammad Abror, disilakan. Terima kasih. 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 Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan masih dalam keadaan beriman dan berislam sampai hari ini kemudian diberi kesempatan untuk hadir dalam internasional webinar pada pagi hari ini Salawat serta salam, mari kita aturkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selanjutnya saya Hizba Muhammad Abror sebagai moderator pada forum pagi hari ini yang akan membawa forum tentang apa yang kelak akan kita bahas mengenai intelektualisme Islam dan kontribusi pendidikan terhadapnya Sebelum memulai Sejarah telah terang mencatat bahwa para kaum intelektual di berbagai penjuru dunia khususnya di Indonesia menjadi pemimpin dari gerakan kebangsaan menuju kemerdekaan Di Indonesia sendiri begitu banyak kita lihat tokoh-tokoh muslim maupun yang non-muslim sebagai kaum intelektual yang memiliki spirit dan dedikasi yang teramat mendalam terhadap bagaimana peradaban mampu dimajukan dan pendidikan menjadi titik yang mempertemukan kaum intelektual Khususnya intelektual muslim Islam memiliki pandangan yang sangat komprehensif mengenai pendidikan Oleh karena itu dalam istilahnya terdapat tiga istilah yang berjalan seirama dalam satu tarikan nafas dan secara integral Tarbiah, Talim, dan Takdib Inilah mengapa Dalam Islam tidak hanya concern ke dalam Permasalahan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik Namun melampaui dari itu bahwa semua gerakan pendidikan memiliki tujuan akan perjuangan dan pembebasan menjadi perasyarat utama Untuk memungkinkan kerja-kerja kreatif dalam memajukan peradaban Namun pada hari ini kita melihat berbagai macam problematika dalam pendidikan dalam tiga aspek Pada aspek struktur, kultur, maupun historis Kebijakan, regulasi, dan kurikulum yang nampaknya perlu memiliki pembaruan yang secara signifikan Kemudian dalam kondisi sosio-kultur yang semakin lama semakin konsumtif Transisi generasi yang sangat membutuhkan adaptasi Serta keterputusan sejarah yang memutuskan sanat dari keilmuan Dan khazanah serta wacana yang harusnya mampu dikembangkan Oleh karena itu Pada pagi ini Dengan tema meneguhkan spirit intelektual muslim yang berdedikasi melalui pendidikan Mari kita sambut kedua pemateri Yang pertama Profesor Dr. Muhammad Azhar MA Lahir di Medan 8 Agustus tahun 1961 Tinggalnya di Bantul Ada pun emailnya muazzar.yahoo.com Selanjutnya Mengenai riwayat pendidikan S1 di STAIN Loksumawe, Aceh Utara Tahun 1992 S2 di Islamic Theology and Philosophy at UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1994 S3 Islamic Theology and Philosophy at UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2012 Selanjutnya Berbagai macam Publikasi baik internasional maupun nasional Dapat kawan-kawan semua Lihat dari citasi-citasi yang ada Dan lain sebagainya Dan sampai hari ini beliau menjadi dosen serta guru besar Di FAI UMY Dan selanjutnya Ada pula dari Dari riwayat hidup Oleh salah satu pemateri kita yang kedua Anton Ismunanto Lahir di Sleman Agustus 1987 Saat ini menjadi guru Di Di pondok pesantren Mualimin Ada pun riwayat organisasi Yaitu Ketua Yayasan Bantala Tamadun Nusantara Kemudian Ketua MPK PCM Wirobrajan Anggota MPK PDM Kota Yogyakarta Dan Relawan PMI Kota Yogyakarta Mari kita sambut dengan meriah Kedua pemateri kita Kepada Kedua pemateri kita Kami persilahkan Kedua pemateri kita Kedua pemateri kita Jadi Kita mulai dari Pemateri yang pertama Yaitu Pak Azhar Waktu dan tempat Kami persilahkan Oh Mohon maaf Panitia ada slide Kami persilahkan Kami persilahkan Kami persilahkan Mungkin bisa ditayangkan slide Dari panitia Dari panitia Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih buat Banyak kebaikan Amin Skripsinya sudah mau selesai Mas Sabror Katanya Tadi ditambah CV-nya Dia mau menembus Harvard University Amin Menaklukkan kampus Terbaik dunia Mungkin Saya singkat saja Nanti Mas Anton Lebih banyak ke Education-nya Orislamic Education Mungkin slide Next Powerpoint No power No point Jadi Islamic Spirituality And Islamic Intellectual Generation Saya I follow The Komite Proposal Only Jadi Saya ikuti saja Proposalnya Adik-adik Next Malah Bali Meneh Yang Bukan Ah ya Oke Jadi Islamic Spirituality Atau Spiritualitas Islam Saya kira There are Many Meaning About Islamic Spirituality Jadi Banyak Or Many Understanding Of Islamic Spirituality Depends To The Muslim School Depends To The Text About Spirituality Jadi Memang Banyak Makna Terkait Islamic Spirituality Tetapi Mungkin Disini Yang Paling Pokok Menurut Saya Adalah What is the core Of Spirituality Jadi Apa Apa yang menjadi Inti Daripada Spiritualitas Spiritualitas Itu Bisa Bersifat Apa Namanya Value Especially For us Is Islamic Values Jadi Kalau kita Spiritualitas Islam Karena Nanti Ada Spiritual In Humanism Perspektif Jadi Ada Spiritualitas Menurut Humanisme Ya Dan Spiritualitas Islam Ini Pun Nanti Banyak Masjid Jadi Banyak Pemikiran Tergantung Kepada Para Pemikir Atau Para Ulama Yang Memberikan Penafsiran Atau Understanding Interpretation Or Explanation About The Islamic Spirituality Jadi Tergantung Nah Tapi Itu Akan Banyak Waktu Saya Kira Kalau Kita Bahas Mungkin Lebih Pas Kalau Dikaji Dalam Dunia Riset Ya Baik Skripsi Tesis Apalagi Disertasi Nah Tapi Saya Kira Di Sini Pertama Value Karena We Have A Transcendental Faith Or Transcendental Belief Toward Our God Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Punya Semangat Keberimanan Kepada Hal-hal Yang Transcendental Yang Metafisis Apakah Yang Metafisis Ini Nanti Bisa Dimetaverse Kan Saya Kira Saya Memahami Nanti Bikin Mas Anton Bisa Mengkritisi Thomas Hisbah Pemahaman Tentang Metafisika Juga Bisa Bertingkat Tingkat Apakah Mbak Rara Kemarin Yang Rame Itu Di Tingkat Berapa Sehingga Dia Bisa Jadi Juru Kunci Langit Tapi Bagi Kita Muslim Tentu Transcendent Atau Prime Transcendental Mungkin Atau The Most Transcendental Atmosfer Barangkali Atau The Most Transcendental Space Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Di Dalam Quran Disebut Hal-hal Yang Gaib Al-lazi Nayuk Minun Dan Dan Seterusnya Nah Tetapi Kegaipan Itu Sendiri Banyak Makna Mungkin Juga Indikator Banyak Level Levelnya Banyak Nah Ini Saya Kira Interpretatif Dan There are Many Meaning About Spirituality Tapi Intinya Adalah Value Dan Di Dalam Diri Manusia Itu Memang Sudah Ada Potensi Ya Atau Yang Sering Disebut Fitrah Itu Nah Yang Kedua Menurut Saya Spirituality Itu Bisa Juga Berarti Etos Nah Etos Ya Kalau Bahasa Arabnya Apa Etos Itu Semangat Ya Spirit Ya Kalau Bahasa Arabnya Mas Kairah Jadi Etos Nah Etos Itu Biasanya Bisa Kepada Mungkin The Concept Of Indeterminism Or Determinism Jabariah Dan Kodariah Kalau Dalam Islamic Theology In Classical Theology Nah Etos Itu Menyangkut Apa Ya Kemampuan Kita Untuk Melakukan Sesuatu Atau Memikirkan Sesuatu Meyakini Sesuatu Nah Ini Juga Levelnya Bertingkat-tingkat Setiap Orang Berbeda Tapi Ada Semangat Jadi Spirit Tadi Pertama Bermakna Nilai Value Tapi Sekarang Bisa Bersifat Etos Nah Dari Value Etos Nanti Turun Pada Ya Kalau Bahasa Usul Fikih Al-Ahkam Al-Fariah Ini Versi Majelis Tarji Kepada Hal-hal Yang Lebih Praksis Ada Halal Haram Ada Boleh Tidak Boleh Ada Baik Dan Buruk Indah Dan Jelek Dan Sebagainya Atau Dalam Filsafat Dikenal Wilayah Aksiologi Nah Jadi Spiritualitas Ini Menyangkut Pada Etika Nanti Etika Karena Etika Itu Sudah Baik Buruk Indah Pantas Enggak Pantas Dan Sebagainya Dan Etika Ini Pembahasannya Luas Ada Universal Etik Ada Local Etik Mungkin Juga Ada Apa Namanya Profesional Etik Etika Guru Etika Dosen Etika Profesionalism Profesional Etik Nah Itu Derivasinya Banyak Sekali Nanti Monggo Mungkin Disini Lebih Kepada Educational Values Educational Ethos And Educational Etik Nah Ini Mas Anton Yang Lebih Ahli Mungkin Bisa Agak Dibesarin Berikutnya Apa Itu Islamic Intellectual Yang B Tadi Yang B Yang Sebelum Generation Ini Tentu Ulul Albab Kalau Saya Pahami Jadi Ciri-ciri Ulul Albab Itu Kan Jadi Dia Open Mind Mau Mendengar Semua Pandangan Semua Pendapat Jadi There is No Personal Judgment To The Other But How About The Argument Not Sentiment But Argument Tidak Baperan Tidak Sentiment Itu Personal Kalau Kalah Debat Kalah Pandangan Itu Langsung Menjat Langsung Baperan Itu Tidak Seperti Itu Kalau Ulul Albab Bahkan Di Ayat Yang Lain Saya Lupa Itu Ulul Albab Itu Dia Sanggup Mempertahankan Defend His Opinion In Itself Jadi Dia Mampu Mempertahankan Pandangannya Sendiri Walaupun Berbeda Dengan Banyak Orang Saya Kira Nabi Muhammad Sudah Memberi Contoh Banyak Contoh How To Defend His Opinion Among The Jahiliah Society Nabi Muhammad Baik Dalam Soal Teologi Dalam Soal Ekonomi Sosial Budaya Nah Itu Ulul Albab Jadi Mau Mendengar Semua Pendapat Tetapi Fayat Tabi Una Ahsana Jadi Dia Memilih Yang Terbaik Nah Ini Saya Kira Kedepan Umat Islam Sebenarnya Sangat Potensial Sangat Potensial Karena Kita Punya Konsep Transcendental Konsep Teologi Yang Apa Unlimited Yang Sangat Melimpah Nah Cuma Mungkin Kenapa Kita Tertinggal Barangkali Kita Belum Memiliki Kelimpahan Yang Banyak Itu Hanya Satu Dua Limpahan Cahaya Tuhan Yang Hadir Dalam Hati Dan Pikiran Kita Padahal Maha Luas Nah Apalagi Zaman Sekarang Ini Banyak Cobaan Ya Jadi Sebenarnya Ini Ruang Ruang Kita Perlu Membuka Ruang Ruang Baru Terutama Dalam Spiritualitas Pendidikan Baik Level Value Ethos Maupun Etik Atau Aksiologis Tetapi Ini Dibutuhkan SDM Sumber Daya Manusia Atau Ulul Alba Oke Berikutnya Apa itu Bisa Dibesarkan Saya Matanya Sudah Dan Ciri-ciri Profesor Itu Kan Kubanan Kaburan Dan Ngantuan The Challenging Of The Time Nah Ini Yang Saya Kira Umat Islam Banyak Yang Tidak Siap Menurut Saya Ada Tantangan Terhadap Perubahan Social Change Karena Times Are Always Changing Jadi Semua Periode Semua Al-Asra Semua Zaman Semua As-sa'ah Al-Waq Itu Berkembang Berubah Space And Time Berubah Ya Nah Saya Mengutip Satu Kitab Muhammad Arkun Itu Pak D Saya Saya Jadikan Disertasi According To Muhammad Arkun Hunaka Al-Alaqoh As-salasyah Ad-da'iriyah Jadi Ada There Are Three Connection Or Interconnection Between History Touch And Language Ini Menarik Ini Bagus Ini Buat Adik-adek Apa Pai Silahkan Aja Diterjemahkan Dalam Level S1 Ini Mas Isbah Skripsinya Tentang Pemikiran Muhammad Azra Dan Amin Abdullah Penulisnya Muhammad Isbah Pembimbingnya Muhammad Azra Muhammad Kabeh Sesama Muhammad Berdebat Tapi Debat Pemikiran Jadi Kata Arkun Ini Juga Muhammad Arkun Yang Muhammad Ini Nakal-nakal Orang Kritis Maksudnya Jadi Al-alako As-salasyad Darya Itu Tarikh History Fikir Touch Dan Language Atau Luroh Jadi Sejarah Itu Akan Membentuk Pemikiran Tersendiri Kalau Misalnya Sejarah Orde Lama Ya Tentu Pola Pikir Orde Lama Kalau Sejarah Orde Baru Pola Pikir Orde Baru Dulu Kalau Kita Lihat TVRI Persatuan Dan Persatuan Jadi Selalu Apa Namanya Logikanya Persatuan Dan Bahasanya Pun Bahasa Itu Bahasa Yang Homogen Tidak Boleh Berbeda Kalau Berbeda Dianggap Mungkin Hilang Atau Di Penjara Ya Kayak Buya Hamka Tapi Kalau Orde Reformasi Sejarah Reformasi Melahirkan Pikiran Yang Lebih Open Lebih Terbuka Lebih Plural Bahasa Bahasanya Juga Lebih Beragam Dan Kontekstual Oke Next Waktu Ini Cepat Di Urgency Of Islamic Education Nah Ini Nanti Biar Mas Anton Aja Ya Saya Langsung Kede Di Era Of Science And Technology Nah Ini Saya Ngutip Aja Dari Proposalnya Panitia Ya Tekstnya Panitia Terus Saya Bikir Tafsir Sendiri Ya Jadi Kalau Saya Baca Itu Proposal Antum Ada Aspek Material Violent Jadi Kekerasan Material Cultural Abandon Pengabayan Budaya Nah Ini Jadi Kalau Saya Sering Presentasi Kita Indonesia Ini Sebenarnya Kaya Sekali Entah Kaya Apa Pokoknya Kaya Kaya SDM Kaya Sumber Daya Alam Kaya Kebudayaan Bahkan Kaya Kepercayaan Seperti yang Di NTB Kemarin Pawang Hujannya Juga Banyak Kita Saya Kira Tiap Daerah Punya Pawang Ada Juga Pawang Baliho Dan Sebagainya Nah Ini Saya Tambah I Add With The Three Perspective In Philosophical Atmosphere Science Classical Modern And Past Modern Jadi Kalau Klasik Itu Kalau Saya Beri Contoh Kemarin Ada Mbak Rara Ini Karena Contemporary Isus Mbak Rara Itu Bisa Kita Lihat Secara Klasik Atau Secara Modern Atau Post Modern Kalau Orang Islam Klasikal Teologi Itu Sirik TBC Tahayul Bid'ah Kurafat Kalau Post Modern Kalau Modern Mungkin Lebih Menjat Itu Tidak Ilmiah Ciri Ciri Modernisme Itu Rasionalism Positivism Dan Materialism Kalau Post Modern Post Modern Itu Itu Lebih Apa There Is No Grain Narration But There Are Small Narration Jadi Post Modern Itu Mengkritik Nalar Grain Narasi Seperti Di Zaman Modern Peradaban Modern Abad 18 Sampai 20 Dunia Islam Sebenarnya Kata Almarhum Nurulis Majid Pernah Memimpin Peradaban Dunia Selama 600 Tahun Jadi Kalau Orang Barat Mau Mengalahkan Peradaban Islam Masih Butuh Waktu 400 Tahun Capek 4 Abad Dan Sekarang Peradaban Islam Sedang Asken Sedang Naik Nah Kalau Past Modern Ini Memberi Ruang Terhadap Small Generation Jadi Reject To The Grand Narration Jadi Menolak Narasi Besar Jadi Semua Narasi Itu Dihargai Baik Eksternal Islam Kalau Kita Keyakinan Maupun Internal Umat Islam Semua Mazhab Bisa Di Akomodasi Nanti Tinggal Kita Pilih Seperti Ulul Albab Tadi Mana Yang Paling Kuat Mana Yang Paling Argo Kalau Dibahasa Muhammadiyah Ya Ditarjih Mazhab Mana Yang Lebih Kuat Ditarjih Pandangan Teologis Mana Yang Lebih Kuat Ditarjih Itu Kalau Bahasa Tetapi Kita Tidak Perlu Melakukan Kekerasan Next Langsung Aja Oh Ini Agak Kabur Ini Mungkin Bisa Oh Intellect Dan Intelligent Oh Ya Thank You For Your Task Kira Intellect Itu Lebih Kepada Logika Tetapi Kalau Intelligent Ini Apa Bukan Intel Kecerdasan Jadi Agak Beda Ini Saya Loncat Terus Ethic And Wisdom Jadi Mungkin Di Kampus Intelligent Perlu Dikembangkan Sekarang Ada Paut Mas Anton Nanti Bisa Cerita Jadi Anak Anak Mungkin Kemarin Ada Ibu Ibu Yang Nabrak Polres Itu Mungkin Dia Intellect Tapi Kurang Intelligent Atau Yang Baperan Jadi Kecerdasan Intelektual Dan Kecerdasan Emosional Lalu Ada Ethic And Wisdom Jadi Tidak Hanya Etika Itu Sirik Tapi Kita Ada Wisdom Kearifan Lokal Walaupun Menurut Keyakinan Kita Keliru Tetapi Kita Menghormati Juga Keyakinan Orang Ada Tingkat Lokal Maupun Global Mungkin Nanti Adik Baca Fethullah Gulen Dia Punya Buku Namanya Itu Bukan Buku Punya Konsep Tentang Faith Love Skill And Love Jadi Selain Sikil Tapi Juga Ada Skill Sekarang Ini Masyarakat Kita Sebagian Masyarakat Kita Doyan Pada Sikil Nendang Sesajen Itu Sikil Dia Tidak Punya Intelligent Tidak Punya Skill Trans Transformation Proposalnya Begitu Jadi Scale Love Jangan Lupa Love Apalagi Anak Remajakan Paling Senang Konsep Of Love Dedication For Public Services Kalau Bahasa Muhammadiyah Al-Ma'un Al-Maslah Al-Aman Minyak Goreng Itu Masuk Sini Humanity Khairun Nas Amfauhum Linnas Jadi Khairul Presiden Amfauhum Lirro'iyah Transdisiplin Nah Ini Kita Harus Banyak Tidak Satu Disiplin Orang Fai Jangan Hanya Tahu Tafsir Hadis Jangan Hanya Tahu Quran Hadis Tapi Juga Koran Dan Hardis Jadi Saya Pernah Tulis Harus Tahu Antropologi Antropologi Al-Ulum Nafs Tadi Burak Ilmu Jiwa Al-Ulum Ijitimai Ilmu Social Sciences Al-Ulum Natural Sciences Dan Humanities Al-Ulum Insania Sastra Bahasa Nah Berikutnya Religion And Nation Nah Ini Teman-teman Maaf Hizbut Tahrir Ini Dia Kurang Intelijen Disini Khilafah Benarnya Dalam Quran Itu Khalifah Nah Muhammad Dia Menawarkan Jalan Tengah Indonesia Esdarul Ahdi Was Syahadah Nah Jadi Inilah Negeri Yang Penuh Komitmen Dan Kita Bersahadah Berkontribusilah Untuk Negeri Ini Fai Saya kira Hari ini Ingin Berkontribusi Give Many Contribusi How to Improve How to Enlight The Islamic Education Especially In Indonesia Wabil khusus In Yogyakarta Walaupun PPKM Ya We don't care About it Tapi Tetap Prokes Terakhir Yang Yang Terakhir Ini Saya Dapat Dari Pakar Apa Namanya Pakar Marketing Berikutnya Mas Terakhir Slide Terakhir Apa Itu Nah Ini Untuk Generasi Kedepan Tidak Cukup Hanya PIPM Productivity Ya Kita Memang Harus Produktif Improvement Menggali potensi Profesional Management Oke Tapi Itu Biasanya Hanya Wilayah Intelek Mungkin Kita Perlu Memperkaya Generasi Akan Datang Dengan Ciel Ciel Creativity Innovation Entrepreneurship Dan Leadership Jadi Tidak Hanya Manager Kalau Manager Itu Taat Aturan Jadi Kita Harus Punya Leader Leader Agak Nakal Out Of The Box Tapi Tidak Melanggar Syariat Kalau Melanggar Fikih Tidak Apa Kalau Fikih Sudah Ketinggalan Kita Cari Fikih Baru Tapi Tidak Melanggar Syariat Entrepreneurship Jadi Kalau Profesional Saja Dia Dalam Koridor Organisasi Tapi Ada Entrepreneur Nah Muhammad Dia Saya Kira Madahlan Dulu Dia Out Of The Box Kreatif Inovatif Entrepreneur Dan Punya Skill Leader Jadi Ahmad Dahlan Bukan Manage Sektar Manager Atau Profesional Agama Tidak Hanya Produktif Tapi Juga Kreat Nah Inilah Saya Kira Di Apa Namanya Beberapa Hal Yang Paling Urgen Untuk Next Islamic Generation Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Oke Terima Terima kasih Kepada Pak Zahar Atas Pemahparan Yang telah Disampaikan Mengenai Spiritualisme Keum Intelektual Muslim Selanjutnya Mungkin Akan Dilanjutkan Oleh Pak Anton Ismunanto kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbana zinnah ilmah wa rizukna fahmah Prof. Azhar the honorable and Mr. Izbah firstly I have to thank to the committee for inviting me to be one of the speaker of the seminar and the topic related to Islamic thought but I want to emphasize my explanation about the education system that related to the Islamic thought and because of the committee let me to deliver the materials in Indonesia or in bahasa so let me explain it in bahasa or in Indonesia to make the explanation easier and clear more clear for especially for the Indonesian participant Saudara sekali yang dirahmati Allah tema yang saya angkat berkaitan dengan pendidikan pemikiran Islam saya sampai sekarang itu masih sangat bertanya-tanya kenapa frasa ini menjadi sesuatu yang asing kalau pemikiran pendidikan Islam itu bukunya sudah banyak tetapi kalau bicara tentang pendidikan pemikiran Islam itu sangat jarang bahkan saya belum pernah menemukan buku yang bersudul pendidikan pemikiran Islam seolah-olah yang namanya pemikiran Islam itu sesuatu yang berkembang secara serabutan begitu saja atau setiap orang bisa menggapainya tanpa perlu effort tertentu atau upaya tertentu ini berarti yang menunjukkan adanya kesalahpahaman saya tidak tahu apakah para pemikirnya yang tidak punya perhatian pada pendidikan atau sebaliknya para pendidiknya yang tidak punya perhatian pada persoalan pemikiran oleh karena itu makanya kemudian kita perlu menekankan tentang frasa ini ya pendidikan pemikiran lebih-lebih sekarang kita hidup di sebuah zaman yang pemikiran itu begitu bebasnya begitu yang orang bisa mencomot semaunya tetapi seringkali mereka tidak faham atas konsekuensi yang terkandung di dalam pemikiran tersebut kalau kemudian kita nakal sebagai sebuah pengalaman intelektual itu mungkin tidak persoalan ya sebagai proses-proses inquiry proses-proses tak sobur itu memungkinkan saja tapi kalau itu kemudian menjadi pandangan hidup dan sikat hidup itu akan menjadi persoalan entah sekurang-kurangnya bagi dirinya sendiri atau masyarakat sekitarnya maka menegaskan ulang tentang pentingnya pendidikan pemikiran Islam ini penting ya perlu betul-betul menjadi perhatian begitu nah saya dan mohon maaf sekali ya kalau kita mencermati penjelasan-penjelasan kita tentang pendidikan itu tampaknya ada gap yang cukup luas antara pendidikan yang orientasinya ke tradisi Islam dengan pendidikan yang orientasinya ke Barat saya tidak ingin mengatakan bahwa kaitannya dengan penjelasannya pendidikan yang orientasinya ke Islam penjelasannya ya bukan pendidikan Islam ya tapi penjelasannya itu lebih baik dibandingkan pendidikan Barat itu saya tidak ingin mengatakan itu karena faktanya memang kalau kita lihat buku-buku pendidikan kita buku-buku yang basisnya pendidikan Islam itu sudah banyak bicara value tetapi cukup miskin berkaitan dengan persoalan filosofi metodologi itu terbatas sekali sedikit berbalikan dengan pendidikan Barat yang di Indonesia saya temukan lebih banyak yang sifatnya teknikal metodologis begitu itu pun metodologi pengajaran tapi tidak berkaitan dengan pemikiran pendidikan nah ini apalagi pendidikan tinggi ya kalau tadi Mas Jisbah bercerita kepada saya bahwa dia punya perhatian terhadap pemikiran pendidikan dan kurikulum pendidikan ya serta institusionalisasi pendidikan antara dua pemikir di Indonesia begitu for your information saja bahwa perhatian kita terhadap pemikiran pendidikan tinggi itu hampir belum ada iya di Barat itu ada orang namanya Cardinal John Newman itu filosofinya buku-buku sekali meskipun kemudian kita menemukan kelemahan bahwa kalau kita bertanya tentang universal man yang dia rumuskan contohnya siapa dia enggak punya contoh kalau bagi kita mah Nabi Muhammad selesai kan mau TK, SD, SMP, SMA sampai sepuh pun Nabi Muhammad relevan hanya kemudian rumusan kita tuh enggak banyak enggak banyak paling yang nyinggung baru mungkin nakib alatas itu itu pun tidak semua orang menerima begitu ya tetapi sekurang-kurangnya itu sudah menjadi alternatif yang lumayan dibandingkan tidak ada karena memang filosofi pendidikan tinggi dengan pendidikan rendah itu berbeda ya itu berbeda bahkan kita sudah paham kok pedagogi dengan andragogi itu beda ya makanya kemudian tentu filosofinya terlalu berbeda antara pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi pendidikan rendah itu bukan maknanya rendah ya lower level aja lower level of education bukan kemudian rendah dalam makna jelek bukan baik tetapi ini kemudian untuk sebetulnya materi ini belum selesai ya karena saya tiba-tiba didadak untuk menjadi pengganti terima kasih atas undangannya tapi ini menjadi bahan pikiran betul lagi saya hanya buat slide-nya ini baru tadi jam setengah tujuh ya mohon maaf sekali kalau tidak sempurna baik slide selanjutnya slide selanjutnya sudah saya cantemkan ya tidak tertinggal di rumah saya tenang nah ini dia kata pendidikan pemikiran Islam itu adalah tiga kata yang menjadi satu frase ya dan masing-masing kata ini ingin saya berikan penegasan pertama kata pendidikan adalah sebagai sebuah proses kompleks kenapa dikatakan kompleks karena di dalamnya ada pengasuhan ada pembinaan penumbuhan pengembangan kata tarbiyah saja yang sudah familiar kita gunakan itu setidak-tidaknya kalau kita mainkan semantiknya itu ada tiga makna penumbuhan pengembangan dan pemberdayaan padahal pendidikan bukan cuma itu saja ada pembinaan ada termasuk di dalamnya taklim taklim dalam artian proses transfer of knowledge bahkan tidak hanya knowledge mode of thought mode berpikir itu pada batas tertentu harus diajarkan begitu mohon maaf sekali beberapa orang menolak pemikiran itu hanya dengan cara mengatakan dengan model judgment tidak menguraikan problemnya dan tidak memberikan solusi model berpikir alternatif yang bisa menjawab persoalan judgment itu kemarahan bukan bahkan di dalam proses berpikir itu ada dua level seharusnya pertama tasawur dulu baru tasdik atau perception dulu baru judgment nah perceptionnya belum selesai kok malah kemudian judgment itu berarti seperti orang ngamuk itu pokok eh nah itu tidak bisa nah pendidikan itu juga punya arah ke sana ya dan tentu puncaknya adalah manusia jadi manusia pendidikan kita masih sangat berorientasi industri menghasilkan pekerja kalau katanya pendidikan barat itu berorientasi citizens atau netizen netizen yang baik begitu faktanya tidak orientasinya manusia industri pekerja kalau betul berorientasi citizen berarti harus konsekuensinya kalau dalam negara sekuler misalkan Indonesia ini mau beneran sekuler begitu jadi harus paham hukum dia harus punya harus tahu cara mengakses hukum ketika mereka didolimi ketika harga naik ketika harga tidak terjangkau dia punya hak konstitusional dia harus tahu caranya faktanya tidak diajari untuk begitu itu nah itu berarti kan industri saja kamu jadi buruh malut makanya yang yang kiri-kiri jalan terus kan karena kan lampu hijau nya gitu nah termasuk kemudian selain berorientasi pada keutuhan pendidikan harus berorientasi pada capaian masa depan masa depan ini jangka pedek maupun jangka panjang nah konteks pendidikan Islam saya sembunyikan pada kata jangka panjang karena kita menjadikan akhirat itu sebagai final factor nya sebagai faktor final nya begitu sebagai neracanya nah itu dia itu pendidikan kemudian yang kedua selanjutnya pemikiran nah ini mohon maaf geser oke oke nah itu dia lalu kemudian kalau kita bisa ada pemikiran pemikiran bukan hanya sekedar sebagai produk tapi juga proses banyak yang mengajarkan pemikiran itu sebagai produk sehingga ketika kemudian ada yang berbeda pendapat tidak mengapresiasi perbedaan itu padahal bisa jadi menempuh langkah yang sama nah itu maka pendidikan maka pemikiran sebagai proses istilah thinking atau takhir dan kemudian produk atau shot atau figure itu perlu dipisahkan dan diberikan penekanan masing-masing di tahap pemula mungkin ya kita belajar pemikiran itu belajar produk tapi di tahap lanjutnya pemikiran itu berarti proses itu nah termasuk kemudian baik pemikiran teoretis maupun praktis jangan sampai orang pandai berwacana tapi kemudian sangat-sangat terbatas untuk mengubah pikirannya menjadi kenyataan atau sebaliknya biasa kerja reisomikir saya mau nyindir dosen muda prof itu soalnya kan dosen muda itu harus tetap mengalami fase jadi panitia-panitia atau prof jadi yang muda-muda kan tetap harus menjadi panitia dan itu ya karena memang fungsinya tidak hanya teoretik kan juga ada fungsi pengajaran fungsi kepanitiaan ya meskipun kalau nggak ada itu nanti institusinya nggak jadi ada itu menopang institusi kan itu jadi pemikiran teoretik maupun praktik itu menjadi penting ya dan jangan dikotomik bahwa itu seperti dua hal yang berbeda tapi jangan dipisahkan secara ketat begitu dan kita menghargai spesialisasi memang ada pemikir teoretik kita menghargai kedudukannya tapi kita juga membutuhkan banyak pemikir praktis yang pandai membuat derivasi begitu teori menjadi praktik-praktik yang lebih bisa diaplikasikan begitu karena kalau kita bicara pendidikan itu kan dari teoretik ke praktik ke praktik gitu yang kita punya teori besar kebetulan saya ngasuh di pondok begitu saya berpikir bagaimana yang aneh-aneh itu yang besar-besar itu menjadi kenyataan harian itu meskipun sulitnya juga minta ampun ya tapi harus dilakukan yaudah mas tatoktum dulu terus kemudian next selain selanjutnya berkaitan dengan Islam pun kemudian kita ingin tegaskan bahwa Islam bukan sekedar sebagai din bukan sekedar sebagai sebuah agama wahyu yang memiliki ajaran-ajaran ritualistik ya tetapi dia mempunyai sistem pandangan hidup ya menghasilkan tradisi intelektual dan bahkan tadi sudah sempat disebutkan Ruf Azhar dan itu juga dijelaskan dengan api oleh Pak Nur Kalismajid di dalam banyak karyanya dia peradaban begitu jadi Islam doktrin peradaban ya Islam betul ada doktrin tapi ternyata Islam juga menghasilkan peradaban dia bukan hanya sekedar keyakinan-keyakinan yang tidak terhubung dengan kenyataan keseharian dia menciptakan satu kenyataan yang sophisticated sophisticated dalam makna canggih bukan dalam makna rumit begitu rumit memusingkan gitu ya bukan oleh karena itu berangkat dari hal tersebut maka slide selanjutnya nah ini juga sebagai penekanan bahwa ini hasil refleksi saja bahwa pendidikan pemikiran ini hasil dari berinteraksi dengan adik-adik sekalian berdiskusi membuat kursus termasuk kemudian menjadi yayasan yang disitu kami dan teman-teman itu mencoba membuat pendidikan pemikiran Islam yang sistematis ya meskipun juga agak menggelikan itu di awal pandemi punya santri yang daftar enam diterima lima lulusnya empat gitu angkatan kedua yang daftar gelombang satu satu diterima gelombang dua satu diterima juga yang satu akhirnya mundur tiga satu santrinya berapa satu aja kayaknya pada gak mau nyantri tapi pusing itu kayaknya ya itu baik selanjutnya sehingga berangkat dari situ pendidikan pemikiran Islam adalah sebagai sebuah proses berkesadaran ya untuk membina generasi muslim yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pemikiran Islam maupun pemikiran kontemporer karena kenyataannya pemikiran kontemporer itu ada dalam keseharian kita dan tidak bisa dihindari dan mau gak mau harus difahami nah memahami pemikiran Islam maupun kontemporer sehingga mampu meneguhkan identitas keislaman di tengah pusaran arus kemodernan yang membingungkan ini bahkan bagus jika mampu memberikan alternatif terhadap persoalan yang ada berdasarkan pandangan hidup dan tradisi intelektual islam tersebut begitu jangan sampai kemudian kita gak faham siapa diri kita tidak tahu identitas kita atau kalau membuat alternatif dan solusi malah ternyata tidak berakar dari islaman kita itu kan nanti merisaukan yaitu menggelisahkan sekali kalau seperti itu tentu tidak mudah makanya disebut jihad jihad intelektual begitu tetapi sekurang-kurangnya on the right track lah kita ada di track yang benar bukan di jalur yang salah begitu baik selanjutnya nah diantara aspek penting dalam pendidikan pemikiran islam ya tentu pemahaman tentang manusia muslim konsep manusia dalam islam itu bagaimana karena pemikiran itu tidak berdiri sendiri pemikiran itu dalam cara pandang islam itu juga bertaut jadi yang bertaut bukan hanya lagu yang bertaut juga antara pemikiran dengan dengan kejiwaan dalam cara pandang islam di kur'an itu kosa kata kunci tentang manusia itu banyak ada kata bashar ada kata insan ada kata fitrah ada ruh nafas tolap akal yang semuanya itu berkelindan nah itu berkelindan maka pendidikan itu sebetulnya berorientasi membuat semua hal itu selaras sehingga menciptakan keutuhan atau kesempurnaan begitu ya jadi struktur jiwa manusia yang kompleks ini harus ditreatment oleh pendidikan agar dia menjadi utuh tersatukan dan menjadi sempurna bahasa bahasa sempurna dalam konteks kemanusiaan bukan dalam konteks ketuhanan nah disitu kita menyadari bahwa pemikiran itu juga dia juga bergejolak dengan kolop dengan nafas dan sebagainya dan sebagainya nah selanjutnya nah yang namanya pikiran itu kita bisa ya membiarkan pikiran kita bergerak kemanapun memikirkan apapun itu memungkinkan tetapi tidak boleh lupa bahwa sebagian pemikiran itu menjadi bagian dari basic belief atau keyakinan dasar nah idealnya basic belief dengan pemikiran itu selaras ya artinya bahwa basic belief itu menjadi rambu bagi pikiran-pikiran yang berkembang dan juga sebaliknya pikiran-pikiran itu meneguhkan atau mengayakan basic belief tersebut nah ini mungkin kemudian kita bahasakan agak keren dengan worldview begitulah ya meskipun istilah ini diulas habis-habisan oleh para pemikir Kristen sebetulnya jadi kebanyakan buku saya masih ingat 2014 itu membuat tulisan tentang worldview itu nyari PDF itu hanya sekitar 20-an 2018 itu sudah sampai 90-an judul dan kebanyakan Kristen itu perumusnya dan saya beberapa kali sempat main ke toko buku Kristen untuk mencari buku itu dan ternyata sudah banyak yang ditersumbahkan oleh mereka karena kebutuhan mereka ya ya mungkin karena sistem keyakinannya agak timpang dihadapkan dengan mikiran modern yang rumit begitu tetapi kita yang muslim meskipun kita tahu kita punya tradisi nerektual yang canggih di dalam konteks zaman sekarang kita perlu menata ulang itu sehingga bisa menghadapi kemodernan dan memberikan alternatif kemodernan ini canggih ada manfaatnya tapi juga menggelisahkan ada banyak problem-problem yang yang tersisa gitu istilahkan kalau di Nasr itu plight ya apa nastapa ya manusia modern itu ya itu itu betul nelang saya itu karena dia menimbul masih ingat saya sebulan yang lalu juga teman-teman BEM kan bicara tentang problem perempat umur ya quarter life itu itu problem modernitas dulu anak muda umur sama yuk bahagia-bahagia baik modernitas menciptakan kriswan-kriswan baru kita perlu dan Islam tidak boleh menutup mata mesti tidak boleh mengatakan wah itu rapuh lemah lelaki lemah cemen gak bisa perlu gendal tempe misalkan kalau di pondok biasa disiksa kan ya di pondok klak-klok aja tampar menikmati gitu tapi kan terlalu banyak orang yang gak bisa begitu Islam belum memberikan panduan-panduan dan bantuan-bantuan baik terus kemudian maka kemudian karena oke sebelum oke di next ya ini dia yang saya tegaskan adalah bahwa karena basic belief kita muslim itu menjadi pijakan bagi pikiran-pikiran kita maka kita harus paham bahwa rukun iman kita yang enam itu berkaitan dengan persoalan-persoalan iman yang besar apa yang saya sajikan di slide ini rukun iman loh ini hanya kemudian dibahasakan menjadi bahasa intelektual iman kepada Allah itulah iman terhadap yang namanya eksistensi atau wujud mana yang wajibul wujud atau necessary dan mana yang mungkinul wujud mana yang benar-benar-benar atau yang senyatanya dan mana yang kenyataannya itu bergantungan terhadap kenyataan lain iman kepada Allah lalu tentang realitas apakah yang ada hanya yang tamak mata iman kita kepada malaikat secara khusus dan yang wajib secara umum itu adalah kesadaran tentang realitas dan tadi kalau apa namanya Profazor sempat menyinggol tentang apakah yang wajib itu ada lapisannya kalau dalam tradisi kita kita mengenal istilah marah tibul wujud itu lapis-lapis eksistensi atau lapis-lapis realitas begitu ada realitas dunia demit dan yang di atas demit itu kita memahami konsep-konsep itu termasuk kemudian ketika kita bicara iman kepada kitab itu adalah tentang konsep kebenaran dan pengetahuan sejauh apa kita melangkah berkaitan dengan pengetahuan ada kebebasan dalam pengembangannya tapi kita punya rambu-rambu yang memungkinkan kita untuk tidak hanyut begitu ada ada pakem-pakem yang akan selalu begitu meskipun juga pengembangannya luas itu kan termasuk kemudian iman kepada rasul itulah tentang konsep manusia dan kebahagiaannya begitu bahwa mereka adalah manusia yang menempuh satu perjalanan hidup yang relatif rumit demi satu kebahagiaan yang yang senyatanya gitu yang sejatinya begitu termasuk kemudian iman kepada hari akhir itu adalah konsep tentang alam dan kehidupan alam itu apakah permanen begini sejak dulu ada dan akan selalu ada ataukah dulu nggak ada dan nanti tidak ada lagi dan akan ada alam yang lain yang berguna bukan sebagai ujian bukan sebagai mazro'ah tetapi sebagai gain pertanggung jawaban begitu dan konsep kehidupan termasuk iman kepada takdir itu berkaitan dengan konsep kebebasan nah memaknai rukun iman yang enam secara intelektual begini menjadi penting sebagai fondasi pemikiran kita begitu jadi yang kemudian kita masuk dengan bahasan belief dengan shot itu ya yang asumsinya bahwa kita belajar akidah untuk meyakini untuk diyakini tetapi pada tahap selanjutnya menjadi perangkat berpikir menjadi framework untuk melihat persoalan yang luas begitu baik selanjutnya nah lalu kemudian aspek lain yang perlu ada yang mendampingi pendidikan pemikiran itu apa taskiatu nubus jiwa kita itu kalau dalam bahasa filosof muslim itu ya itu punya hayawani ya punya kecenderungan kebinatangan baik binatang ternak maupun binatang buas nah pemikiran itu seringkali tidak berdiri sendiri intervensi-intervensi nafas di dalam perumusan pemikiran itu perlu disurigai perlu di antisipasi kita punya doa wamin kolbin la yasha' wamin nafsin la tashba' dari jiwa yang tidak tentram dan nafsu yang tidak terpuaskan nah itu kalau tidak hati-hati dia akan mempengaruhi rumusan pikiran kita membebaskan pikiran untuk berselancar kemanapun itu mungkin kan tetapi menjadikan pikiran-pikiran bebas itu sebagai bagian dari keyakinan dan kegirian kita itu perlu dipastikan bahwa itu adalah pikiran yang tepat yang mencocoki jiwa kita jangan sampai semakin kita punya rumusan semakin kita belisah karena dia tidak mencocok jiwa sebetulnya nah paskiatu nufus dengan ibadah jenengnya kalau kata orang Jawa gitu ya oke baik kata orang Jawa itu jenengnya jenengnya salati wajib karena kalau mungkin karena orang Jawa tidak pandai berartikulasi saja bahasa mudahnya adalah itu untuk mendidik jiwa kita mendisiplinkan nafas kita tanhanil fahsa iwal mungkar itu sebenarnya bukan pada akhirnya tapi pada proses kita mendisiplinkan jiwa sebetulnya itu kan pendisiplinan yang disiplinan tidak hanya tubuh tubuhnya didisiplinkan melalui gerakan-gerakan dan batinnya didisiplinkan melalui apa yang dipikirkan dirasakan termasuk ahlak ya intensi itu penting kita berpikir itu dengan intensi apa kalau si Khaled Abu Fadal itu punya ada self-restraint pengendalian diri agar jangan sembrono itu ya baik selanjutnya terus kemudian secara sekilas saja karena waktu sudah habis next nah ini juga penting saya ingin menekankan saya senang sekali menemukan penjelasan ini di dari George Mark DC begitu bahwa di antara kurikulum dasar yang penting itu adalah trivium trivium ini bukan group band ya ini trivium ini tiga ilmu dasar orang Eropa dulu nyebutnya arts bukan science tapi arts grammar logic rhetoric adik-adik kita itu lulus SMA masuk S1 bahkan lulus S1 itu belum terbiasa berpikir logis berbahasa benar dan berucap secara tepat dalam dunia pemikiran penting sekali berpikir benar memilih kosa kata yang benar dan berungkap dengan tepat nah trivium ini penting sekali ada terlalu banyak kesalahpahaman itu bukan karena pemahamannya salah pengungkapannya yang salah itu memilih pengungkapan yang tepat untuk pikiran yang besar itu sangat penting presisi itu penting itu dia dan ini lebih penting dibandingkan hots kita sekarang bicara hots higher order of thinking skill tapi dasarnya enggak kan kacau kan next sekilas gaya baca perintah pertama Allah itu membaca maka muslim yang tidak membaca itu menyalahi perintah Allah pertama dan ulama-ulama kita dulu itu pembaca yang mengagumkan maka kalau kita bukan pembaca istilahnya orientalis itu kita enggak punya greedy of knowledge enggak punya kerakusan pada pengetahuan kita tidak punya ahlak yang membentuk peradaban kita seorang pemikir enggak mungkin kan enggak membaca kan ada terlalu banyak yang dipertimbangkan nanti begoknya adalah dia merasa punya pikiran besar ternyata sudah dilewati orang-orang dahulu itu kan menggelikan sebetulnya next kemudian apa penting itu juga dalam pendidikan kemampuan menulis itu ya mengubah pikiran jadi tulisan itu adalah satu daya tersendiri yang sangat penting dalam kesarjanaan dalam keilmuan dalam dunia intelektualisme ulama kita orang Arab itu dulu adalah orang-orang yang tukang bicara dan menghapal gegara Islam orang Arab itu berubah hapalannya kuat omongannya pasif tapi daya baca dan menulisnya juga melonjak makanya produksi kitab di dunia Islam itu pernah mencapai taraf yang mengagumkan sampai nilai kitab itu lebih berharga dibandingkan emas terus oke lah terakhir mungkin ya nah ini dia kalau kita memahami Islam sebagai sebuah kerangka peradaban kita akan menyadari bahwa bangunannya itu sejak awal canggih begitu Quran Sunnah itu tentu prinsipil tapi tradisi kita telah menghasilkan sebuah apa mekanisme intelektual yang mengubah Quran Sunnah itu menjadi pikiran-pikiran besar begitu tentu ada perbedaan pendapat dan itu lumrah pikiran orang itu beda-beda tapi itu menjadi satu tradisi yang mengagumkan yang saya sangat meyakini bahwa relevansinya dengan dunia modern itu masih karena kalau kita kemudian hanya menjadi modern semata-mat kita kehilangan Islam kita tetapi ketika kita mengambil inspirasi dari masa lalu dan mencoba untuk menjawab persoalan kontemporer itu berarti di satu sisi kita sedang menegaskan kedirian kita dan di sisi yang lain adalah kita sedang memberikan alternatif yang out of the box marxisme itu alternatif dari kapitalisme padahal keduanya adalah model nalar barat sekuler yang problematis itu pertarungan internal mereka Islam ditanyai umat muslim punya tawaran enggak? ya minimal ongoing process lah ada yang sedang dirumuskan meskipun nanti jadinya kapan yang penting kita on the right track aja begitu ya let the time heal saja lah biarkan waktu yang menjawab yang menyembungkan itu wallahualam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Anton atas pemaparannya selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan disini tiga penanya pertama akan apa diberikan hadiah oleh panitia berupa buku dan ini sponsor dari ProU silahkan jika ada yang mau bertanya bagi kawan-kawan yang ada di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya mas silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya kedengeran enggak ya terima kasih kalau di saya jelas sekali terima kasih kepada panitia kemudian para pemateri Pak Rob sama Pak Ustad Alhamdulillah tadi dapat pencerahan yang begitu banyak ya insyaAllah ilmunya luar biasa disini saya mau bertanya ada tiga sih pertanyaannya semoga nanti bisa dijawab yang mana lebih ujab mohon maaf mungkin mas siapa dari mana oh ya saya Muhammad Sahibani dari fakultas pasca pemikiran hukum islam baik pertanyaan pertama itu saya ini sebagai apa ya pemateri lah di lapangan suka ngisi pengajian gitu saya pernah mendengar dari dosen filsafat di pasca itu saya catat sekali itu terkadang kita sebagai da'i itu sampaikan ini Quran ini hadis dalil sunnah setelah itu enggak ada hasil cuma tinggalkan gitu saja sedangkan setelah itu kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh masyarakat kita dan disitu ada budaya dan sebagainya gitu nah contohnya saja yang saya pikirkan itu ketika kita menyampaikan ke masyarakat tentang hukum waris misalkan kita jelaskan dah kita jelaskan hukumnya dan pembagiannya seperti ini tapi nanti hasilnya dibagi rata sama mereka gitu nah itu yang saya pikirkan apakah cukup hanya kita itu sebagai da'i menyampaikan dalil Quran kemudian setelah itu urusan hidayah itu kepada Allah tugas kita hanya menyampaikan apakah cukup disitu saja nah itu yang pertama kemudian yang kedua adalah ini yang disinggung sama prop tadi sama Mbak Rara kenapa kita sebagai umat Islam itu suka risuh atau berkuar-kuar tentang keyakinan orang lain seperti itu apakah sebuah keharusan bagi kita sebagai pemikir hukum atau dunia pendidikan untuk mengomentari itu keyakinan orang lain seperti itu sehingga di keyakinan orang lain tadi malah menghina kita sendiri seperti itu itu hukumnya bagaimana Pak itu saja dulu cukup dua sekian assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi oke silahkan buat penanya selanjutnya jika ada dan perkenalkan diri dulu silahkan mas perkenalkan dirinya baru pertanyaannya oke ini saya moderator baik perkenalkan nama saya Ramadaner Putra saya dari mahasiswa pendidikan agama Islam semester 4 terima kasih saya ucapkan kepada moderator jadi mungkin saya ingin bertanya cuma sedikit ingin terlebih dahulu bercerita kalau diizinkan jadi begini mengenai intelektualisme Islam ini adalah pembahasan yang sangat menarik apalagi jika kita kontekstualisasikan dalam masalah pendidikan kemarin saya sempat menulis tentang bagaimana persoalan agama masyarakat modern masyarakat modern yang jauh dari harapan harapan dan cita-cita Islam rahmatan di lalamin sehingga dalam tulisan itu pada kesimpulannya saya tuliskan bahwa saya kita perlu lagi untuk membangun iklim intelektual Islam gitu sebagaimana yang juga dijelaskan oleh tomateri kita tadi bahwasannya intelektualisme itu sangat berperan penting dalam membentuk peradaban keislaman kita lihat sebenarnya ini bukan hal yang tabu dan bukan juga hal yang sedikit kita lihat hari ini bagaimana para intelektual muslim selalu berupaya untuk membangun nuansa intelektualisme Islam bahkan di Indonesia sendiri pun nah cuma kalau menurut saya ini yang perlu kita perhatikan sebagai mahasiswa pendidikan Islam ada dua jurang yang akan menjurumuskan kita pada kebobrokan gitu di zaman ini gitu pertama ialah kita tidak menyadari bagaimana peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa terkhususnya mahasiswa muslim gitu sehingga kita tidak mampu untuk maksimal dalam memanfaatkan anugerah Tuhan gitu yaitu akal gitu sebagai poros utama dalam membangun nuansa intelektualisme gitu terkhusus dalam dunia pendidikan nah yang jurang yang kedua yaitu kecenderungan intelektual pada masa sekarang ini gitu seringkali terjatuh pada yang disebut dengan banalitas intelektual gitu bagaimana intelektualisme itu bersifat pragmatis gitu kemudian juga tindakannya tindakan rasio instrumental sehingga yang digelar yang di apa namanya pandangan-pandangan intelektualnya hanyalah pandangan-pandangan positifistik materialis gitu banyak sekarang kita lihat akademisi-akademisi gitu di perguruan tinggi yang orientasinya hanya popularitas jabatan dan lain sebagainya macamnya gitu termasuk mungkin kita gitu ya mahasiswa bagaimana kita kuliah hanya mengejar IPK tinggi gitu bagaimana kita kuliah hanya mengejar prestasi-prestasi dan lain sebagainya macamnya gitu nah namun kita melupakan hal yang lebih esensial dari intelektual itu atau pendidikan itulah lebih tepatnya gitu dan saya rasa itu juga apa namanya memasuk ke dalam ranah-ranah institusi pendidikan kita banalitas intelektual tadi gitu bagaimana kampus-kampus berlomba-lomba untuk mengejar akreditasi gitu afirmasi publik dan lain sebagainya macamnya gitu sifitas akademika yang apa namanya mengejar-ngejar gelar atau lain sebagainya macamnya lah gitu mas Rama mungkin bisa langsung ke pertanyaannya kali ya nah oke jadi pertanyaannya nah bagaimana kita sebagai mahasiswa pendidikan Islam khususnya untuk membendung dua jurang ini begitu pertama tadi banalitas intelektual dan yang kedua kemalasan berpikir lah lebih tepatnya gitu oke terima kasih terima kasih jadi tadi ada pertanyaan yang tentang tentang bagaimana menjauhi agar tidak terjerumus ke dalam dua jurang tersebut sudah ada tiga pertanyaan namun dari dua penanya mungkin ada satu pertanyaan lagi dari siapa silahkan kanitya bisa menunjuk siapa yang diperbolehkan bertanya siapa oke silakan mas fakih bisa on camera jika mampu dan perkenalkan diri dulu baik terima kasih kak es bah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya maaf ini lagi ada halangan untuk on camp disini saya ingin bertanya mengenai tentang materi yang dibahas tadi yaitu memukuk spirit islam nah itu kan yang intelektual yang berdedikasi itu berkaitan dengan mahasiswa ataupun generasi milenial sekarang nah mengapa saya katakan itu menyangkut generasi yang mana kan sekarang ini kan kita ya mahasiswa islam indonesia ataupun mahasiswa muslim gitu kan di indonesia nah yang mana saat ini saya sedikit cerita juga jadi beragama di era milenial kan mengharuskan seseorang mampu nih memfilter informasi dan baca-bacaan agama baik itu di internet maupun media sosial yang mana disini masih pentingnya peran atas ya posisi guru mungkin ataupun dosen sebagai tempat bertanya atas informasi yang didapat dan di era milenial ini juga setiap orang bisa dengan mudah menaikkan spirit-spirit keagamaannya karena terpicu oleh konten-konten agama di media-media sosial trend beragama di era media sosial yang menjadi semacam kebanggaan sehingga beberapa hal yaitu memerlukan renungan-renungan bagi setiap individu nah yang saya tanyakan Pak Pak Prof apakah agama ini diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari kita atau sebagai pelarian-pelarian atas ketakberdayaan yang diliputi keputusasaan ataukah agama yang telah memerankan sebagai spirit kehidupan yang terlalu terlalu terima kasih Pak oke sudah ada tiga pertanyaan penanya yang kami ikip pertanyaannya mungkin dari yang pertama apakah Dai hanya menyampaikan saja tanpa ada upaya mengubah sedangkan masyarakat oh iya oke ayat oke berarti langsung aja silahkan bagi kedua pemateri ditanggapin pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disebutkan barangkali ada pertanyaan yang mirip-mirip dan membutuhkan jawaban yang sama gitu ya yang pertama mohon maaf namanya saya tidak kelihatan ya penanya pertama tadi di powerpoint saya saya singgung apa itu material violin itu ya dampak daripada IPTEC itu adanya kekerasan fisik kekerasan apa ya kadang-kadang IT itu kan mereduksi hal-hal yang humanity ya nah itu sebagai warisan positifisme modern tadi walaupun di era posmo ini atau kalau bahasa yang sekarang populer kan ke poin o itu ya itu kan lebih kepada IPTEC tapi Jepang kekonen katanya sudah 5 5.0 jadi sudah kepada society pada humanity waktu di Malang saya menawarkan sikh cuma nakal-nakal aja gitu ya entah kayak apa sikhnya masih perlu digaji nah tadi ada cultural abandon jadi pengabayan budaya nah kalau saya kaitkan dengan PAI di bawah naungan Muhammadiyah Muhammadiyah itu ada think tank namanya majelis target itu kita pernah merumuskan konsep dakwah kultural cultural propagation walaupun mungkin elaborasinya masih sederhana dikapan-kapan Mas Anton bisa menulis itu ya cultural perspektif Islamic education ya nah dakwah kultural itu artinya begini ada kearifan budaya ada apresiasi terhadap local wisdom dalam menyampaikan pesan-pesan nilai-nilai agama atau Islamic values jadi kalau di era Ahmad Dahlan itu misalnya sebagai contoh ya di era Ahmad Dahlan itu mungkin tbc-nya sangat ketat gitu ya seperti nabi di Mekah mungkin ya jadi kalau nabi sendiri kan ada dakwah siriah ada dakwah jahriah gitu ya nah dulu Muhammadiyah sampai sekarang masih ada juga yang alergi tetapi di awal ini kok bergema ya memang bergema ya oh cuma di sini ya oh sorry ini kelemahan saya tentang IT jadi di era sekarang tentu mungkin kita sadi trans disiplin ya sekarang banyak tokoh Muhammadiyah yang ahli psikologi ahli antropologi ahli politik ekonomi dan sebagainya mungkin tidak sebanyak pada awal berdirinya Muhammadiyah maka dakwah kultural itu lebih pada psychological approach ya cultural approach mungkin apa anthropological approach jadi perut-perut yang lainnya itu ya nah tentu sekarang lebih arif nah sama tadi kalau kajian Quran hadis enggak masalah tapi kalau dulu in classical view ya in classical islamic tradition itu ya kita hanya mengkaji tafsir hadis fikir akhlak tarikh hanya seputar itu kan nah itu masih monodisiplin lah atau apa ya sangat spesifik tradisi islamic status tapi belakangan berkembang nah di Muhammadiyah sudah dikembangkan di majelis tarikh itu tidak hanya itu saya kira di Fai juga sudah belajar ada psikologi ada kebudayaan ada dulu ada sosiologi pendidikan ada IT-nya sekarang dan sebagainya nah itu transdisiplin dalam arti memperkaya Quran hadisnya tetap karena itu bahan baku ya tetapi how to enlarge how to interpret how to understanding of the Quranic atau prophetic tradition ya in the context of tizaman ilmuasirah ya atau in contemporary era or period nah ini yang kita perlu banyak pakar-pakar disiplin nah misalnya lah saya ambil contoh kemarin ya lagi-lagi nih Mbak Rara kenal lagi kalau secara klasikal teologi ya bagi kita itu jelas sirik kan gitu ya tapi bagaimana kita mengekspresikannya ketika pada pada ruang publik nah dulu masih ingat ada ustad itu ya menggambarkan bahwa tentang salib itu kan rami ya walaupun dia ceramahnya di masjid tetapi rupanya ada yang memvideokan masuk ke ruang publik nah itu jadi masalah nah jadi kita harus lebih hati-hati ya jadi kebenaran itu ada kebenaran kebenaran private gitu kita pribadi ada kebenaran di rumah tangga tapi ada juga kebenaran di ruang publik memang dalam Al-Quran ada Al-Haq Al-Hakikiya itulah Quran tapi ada Al-Haq As-Sosiologiya nah ini Al-Haq Al-Indonesiyah ya Al-Haq Al-UMY-Iyah itu beda dengan U-I-Iyah U-I-I-T-B-Iyah dan Iyah-Iyah yang lain nah masing-masing punya kearifan ya yang kedua ini karena waktunya dalam Quran nanti Mas Anton hafal aku lali jangan menghina Tuhan orang lain nanti mereka akan menghina Tuhanmu itu aja ya jadi bahasanya kalau dikontekstualkan jangan menghina keyakinan orang lain nanti mereka juga menghina kita itu ada pendeta yang katanya 300 sayat perlu di sama aja ya nah tapi kalau itu disampaikan dalam forum akademis dalam forum terbatas secara akademis itu lebih sehat sebenarnya ya kadang-kadang di medsos di youtube ini mazhab youtube ini agak rami saya setuju mas mahasiswa muslim anda tetap menjadi intelektual idealis istilah saya jangan ya jadi pendapat tergantung pendapatan ya jadi jangan seperti itu nah tadi saya angkat dikit dulu saya pernah di Aceh itu ada ulama non-Muhammadiyah wafat nah biasanya kan ada apa namanya makan-makan gitu ya nah kami datang karena dia ulama besar kita rombongan Muhammadiyah lalu ulama kita bilang ini haram kita makan ini tapi kata-kata ketua Muhammadiyah sekarang kita keluar dulu dari Muhammadiyah besok kita Muhammadiyah lagi katanya ya jadi kami makan juga sedikit ya sekedar menghormati ya atau seperti Bu Yahamka katanya ya dia juga pernah kunut karena memang atau Pak A.R. juga ya karena jamaahnya biasa 23 ya ikut tapi dia bacaannya dia lamakan gitu ya sehingga pas hari ketiga atau keberapa malam ketiga itu ya jadi sebelas nah itu kan kearifan nah saya kira local wisdom dakwah kultural ini kan pendekatannya psikologi saya baca itu Mas Anton katanya kalau kita bentak anak kita itu miliaran syarapnya putus katanya ya apa benar itu ya nah karena kita lahir ini ada puluhan miliar jadi perlu kearifan tapi akreditasi itu kita harus ya itu untuk apa ya untuk kalau gak ada akreditasi gimana kita menguji ini bagus atau enggak walaupun tidak just apa not for akreditasi akreditasi only gitu ya jadi tidak hanya hidup hanya untuk akreditasi tapi akreditasi itu pindah kuliah itu kalau gak ada nilai kan gak menarik juga ya kita kalau gak ada dosa dan pahala kan kurang bergairan kalau gak ada door price kan kurang menarik senam di WNY ya nah tapi tentu itu sebagai saran nah kalau jadi tujuan nah itu yang salah ya nah terakhir dari saya oh bacaan internet ya ini kalau agama kan inna solati wanusuki wamah yaya dan seterusnya kan itu sudah komitmen minimal lima kali sehari kan nah sekarang bagaimana kita meng apa ya interkonektifnya ya interkonektifnessnya atau interkoneksionnya antara spiritualitas solat dengan sosialitas solat al-ma'unnya jadi kalau kita hanya solatnya hanya personal ya tentu tidak ideal menurut agama Islam maka di dalam Islam kita eskapisme itu ya menarik diri dari ruang sosial itu salah justru kita amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib tetapi tadi dengan cara yang arif sekarang dengan transdisiplin jangan hanya ngerti trans Jogja tapi juga transdisiplin makasih silahkan selanjutnya Pak Anton baik saya hanya akan menambahi saja kurang hadis dan masyarakat sejujurnya kalau kita mau merenungi ya pertama model pendidikan kita sekarang yang sangat kognitif itu ternyata menghilangkan banyak hal yang penting dalam kedirian kita diantaranya apa kemampuan-kemampuan untuk berpikir dengan model-model yang lain yang sebagainya berkaitan dengan yang disebut oleh Pak Azhar tadi dengan kearifan mungkin karena pendekatan kognitif dan entah karena kognitifnya tingkat rendah atau karena sangat dominan kognitif seolah-olah kita ini gagal untuk berpikir dengan model-model yang lain seperti mencoba untuk misalnya begini sebuah kebenaran itu tidak selalunya harus dinyatakan dengan tegas demi mempertimbangkan situasi dan lebih memprioritaskan pada penerimaannya dibandingkan pada kenyataannya begitu misalkan begini kan tentu tujuan akhir dari sebuah dakwah itu kan menghilangkan kesirikan bukan semata-mata menyatakan sesuatu sirikan begitu kan begitu kan memastikan orang memahami itu salah dan kemudian meninggalkannya itu kan lebih prioritas dibandingkan seorang da'i secara personal mengatakan itu sesat itu kan begitu nah tampaknya model-model berpikir yang seperti itu tidak lumrah begitu semua harus serba eksplisit semua harus serba tegas dinyatakan begitu ya nah ini ini tampaknya ada yang yang salah begitu dalam model berpikir kita itu satu kemudian yang kedua kalau kita mau jujur juga hazanah dakwah kita itu lemah ditinjau dari satu hilangnya model-model ketelatenan tradisional untuk menelateni orang mengasuhnya memberitahunya mengkondisikannya begitu kan dalam konteks dakwah itu kan melateni orang biar mau salat itu kan bukan semata-mata mengatakan itu gak boleh atau anda harus sholat tapi kan diajak alon-alon kayak kita memperlakukan anak gitu itu kan hilang kan model-model ketelatenan tradisional itu termasuk yang sebaliknya di dalam konteks dakwah itu kita tidak punya perangkat ilmu dan desain para pendeta katolik Kristen itu hebatnya dia punya desain untuk menangani merapi merbabu mereka punya desain sejak tahun 80 dengan capaian 2030 kalau tidak salah itu atau kemudian ada gereja di Bantul itu yang punya punya para pendeta yang ahli dalam pertanian sehingga bisa menghasilkan padi-padi unggul nah kita tidak sampai ke sana model dakwah kita itu masih pada fokus mengatakan ini benar atau salah itu di tahap awal tepat ya bahwa kemudian padakir in nama anta mudakir berilah peringatan kamu hanya segera pemberi peringatan begitu itu tidak salah tapi dalam konteks tertentu itu tidak cukup harus ada desain-desain jangka panjang perlakuan-perlakuan ketelatenan-ketelatenan yang perlu dilakukan termasuk di dalamnya adalah desain kebudayaan itu ya kan pada batas tertentu yang namanya waris itu satu Rasulullah mengatakan bahwa itu termasuk yang hilang pertama-tama kemudian yang kedua di kalangan masyarakat kita yang namanya waris itu ya dibagi rata begitu maka menggeser pemahaman masyarakat itu kan membutuhkan waktu sementara kasus-kasusnya itu jarang begitu maksudnya iya kita berharap tiap-tiap ada yang mati ada yang bagi waris kemudian bisa kita terapi gitu kan gak mungkin juga kan nah makanya kemudian ada pintu-pintu yang lain yang perlu menjadi apa namanya menjadi pintu masuk kan karena peristiwa kematian tidak terjadi setiap hari di kampung tersebut dan penjelasan tentang waris tidak bisa dilakukan setiap hari di pengajian jadi apa namanya di momen kematian dan pembagian waris maka menyelip menyelipkan prinsip-prinsip yang lain sehingga orang-orang merasa bahwa naik kita orang islam itu kira-kira bagi warisnya perlu pakai cara islam gak ya itu kan berarti ada pintu lain kan nah itu yang perlu kita pertimbangkan begitu jadi kesimpulannya di tahap awal tauskir sudah mengingatkan sudah selesai betul itu tapi dalam konteks dakwah sebagai sebuah upaya mendesen masyarakat kita masih jauh ya kita masih sangat minimalis begitu dan gak ada ilmunya juga jadi pendidikan pemikiran islam gak ada tapi pendidikan dakwah islam dalam konteks mendesen dari yang teoretik sampai yang filosofinya kita gak punya kemudian teknik-teknik turunannya kita gak punya termasuk mohon maaf pada batas tertentu pembayaran besar-besaran untuk pemberdayaan besa yang tidak semata-mata memberdayakan ekonomi tapi juga membangun kebudayaan-kebudayaan baru yang bersesuaian dengan islam itu kita juga gak punya ke arah sana begitu termasuk tadi ya yang poin yang kedua yang tentang menghina apakah kita perlu menyatakan menyatakan keyakinan orang asalnya kan begini di antara makos hidus syariah itu kan hidruddin dan hidruddin itu asalnya itu bukan pada memberikan kebebasan orang untuk beragama sebetulnya tetapi menggiring orang pada tawhid asalnya kan begitu tapi apakah kemudian menggiring orang pada tawhid itu harus dengan kemudian menciptakan konfrontasi sering orang itu tidak bisa membedakan antara menciptakan konfrontasi dengan menyatakan kebenaran ini dua hal yang berbeda kalau dia menyatakan kebenaran dan dia berharap bahwa itu diterima maka dia pasti akan mencari akal agar itu diterima tapi kalau kepentingannya adalah menegaskan kesayaan dan keandaan ketauhitan saya bukan ketauhitan tapi ketauhitan saya dan kesirikan anda maka hampir pasti yang terjadi itu adalah konfrontasi jadi bukan pada kemudian menyelamatkan orang dari kesalahan tetapi lebih pada menegaskan kesalahan orang tersebut dan kebenaran saya jadi kesannya kan seperti egoistis kemudian berkaitan dengan keberagamaan memang keberagamaan jadi pertanyaan kedua dan ketiga ini ada kemiripannya bahwa satu kalau dalam konteks umum keberagaman orang milenial itu adalah beragama gaduh-gaduh dan suka-suka tren besarnya itu begitu bahkan mohon maaf yang generasi hijrah itu pun kalau tidak hati-hati mereka itu mengambil dari Islam apa yang menarik yang mencocok kecenderungannya sehingga ekspresi-ekpresinya emosional kenapa bercadar itu ada unsur kemarahan ada unsur pelarian kenapa kemudian menegaskan simbol-simbol tertentu dan seringkali yang sifatnya psikologis batin itu tidak mendapatkan porsi yang memadai begitu itu trennya begitu ada pun yang kedua itu juga berdampak terhadap memahami Islam sebagai sebuah agama yang yang diambil pada bagian yang disenangi saja ini tentu persoalan kan maka bergerak lebih lanjut bahwa Islam itu lebih dari sekedar simbol-simbol lebih dari sekedar mohon maaf jenggot celana dan sadar begitu itu menjadi sesuatu yang mendesak untuk kita tegaskan ulang bahwa nilai ruh spirit itu perlu dipopulerkan bahasan-bahasan seperti itu bukan ahlak sekedar sebagai manner sebagai bentukan-bentukan lahiriah agar diterima orang tapi sebuah kondisi batin yang memang mencocoki fitrah kita menyenangkan Tuhan kita menciptakan kedamaian karena itulah apa namanya bentuk dasar dari internal form kita begitu itu yang perlu kita tegaskan ulang termasuk yang ketiga adalah Islam sebagai tradisi intelektual begitu mengenalkan ulang Islam sebagai tradisi intelektual itu penting karena sekurang-kurangnya kalau kita belum bisa berbuat banyak kita sudah berpikir benar begitu berpikir benar di tengah pusaran arus yang membingungkan ini begitu baru syukur-syukur kalau bisa membuat rumusan-rumusan praktis dan alternatif yang bisa membantu menyelesaikan persoalan pemikiran kiri itu ada gunanya tapi kalau kita tidak mengendalikannya secara memadai itu ada di kita larinya kebablasan kita tahu realitas mohon maaf nih oligarki kita yang menakutkan itu yang telah menyakiti banyak orang itu tetapi kiri itu ada hanyalah alternatif sementara kita kalau tidak punya tradisi intelektual yang memadai sulit untuk memberikan alternatif yang tepat untuk hal itu termasuk kemudian ini dia saya ingin mengatakan bahwa pedagogi dalam makna cara pandang seorang manusia terhadap manusia lainnya yang ingin menumbuhkan mengembangkan itu menurut saya perspektif yang bagus saya seringkali melihat persoalan dari perspektif pedagogis begitu jadi begini misalkan kalau tidak kenapa orang sekarang model berpikirnya materialistik dan pragmatis begitu satu coba diluruskan dahulu makna materialistik dan pragmatis itu dari perspektif filsafat atau perspektif populer ini dua makna yang berbeda orang seringkali kembang tinggi tidak bisa membedakan makna-makna filosofis dan makna yang praktis itu satu kemudian yang kedua kenapa orang berpikir seperti itu kita juga harus fair untuk mengatakan hegemoniknya sekarang begitu pemikiran dunia itu sedang arusnya begitu itu maka kita harus memberikan excuse kepada orang atas keterhanyutan mereka terhadap situasi itu nah baru kemudian yang ketiga daripada menghujat dalam bahasa orang Kristen hidupkan lilin itu kalau kita tidak bisa menghidupkan lilin ya sekurang-kurangnya kita mencari lilinnya begitu kalau persoalan intelektual berarti kan lilinnya adalah tradisi intelektual Islam nah kalau kemudian intelektual itu adalah intelektual artinya dia pikiran maka tidak bisa dengan hujatan kenapa orang pragmatis tapi ya kita bangun narasi-narasi intelektual yang bisa memberikan yang mengoreksi itu dan mengoreksi mengevaluasi dan memberikan solusi nah ini pentingnya karena memang kalau kita mau jujur intelektualisme itu pada batas tertentu tampak mewah tapi di sisi yang lain ya itulah kemanusiaan sebetulnya berpikir benar untuk memandu tindakan agar benar merasa dengan benar kalau gak hati-hati perasaan itu mendominasi pikiran perangkat pikiran itu hanya sekedar sebagai alat untuk melakukan judgment begitu tapi kalau kita berpikir benar maka pikiran itu memandu perasaan dan tindakan kita nah intelektualisme dalam makna seperti itu yang ingin kita tegakkan sebetulnya kan berpikir yang memandu perasaan dan tindakan kita ya tentu karena kita muslim berdasarkan pandangan hidup dan tradisi intelektual kita begitu Wallahualam terima kasih buat Pak Anton dan Kayi Azhar mungkin sudah masuk ke sesi terakhir karena waktu sudah habis jadi mungkin ada closing statement dari kedua pemateri mungkin dari Pak Anton dulu ini karena saya lebih muda dulu maka saya yang menyampaikan dulu nanti yang sepuh yang mengkasih kalau saya poinnya sebetulnya seperti yang disebutkan tadi ya belajar Islam lapis demi lapis sampai kita kemudian menangkap tradisi intelektualnya itu adalah kamu sebab kita sebagai muslim secara umum begitu ya meskipun nanti kalau dalam perspektif pedagogis dan menilai orang lain kita disuruh Allah untuk meletakkan manusia pada tempatnya setiap orang punya capaiannya masing-masing tapi bagi yang mahasiswa yang apalagi kemudian bahasa sarjana begitu tentu tradisi intelektual ini harus dikenali pelan-pelan begitu dan kemudian puncaknya adalah bahwa tradisi intelektual itu nanti di titik tertentu itu bukan hanya perbincangan kok tapi saya pikir itu adalah cara hidup ya nah kita punya ilmu maka tindakan kita beda dengan orang tidak berilmu kan begitu karena kita punya ilmu maka cara merasa kita beda dengan orang tidak punya ilmu karena kita punya ilmu maka kemudian cara kita bernalar beda dengan pikiran orang yang serampangan kan begitu saya pikir itu sih kalau kita bicara tentang intelektualisme jangan dia dianggap sebagai sesuatu yang mewah meskipun tidak semua orang mencapai taraf tertingginya tapi itu sebagai sesuatu yang alamiah sebagai konsekuensi kemanusiaan kita begitu Allahu'alam ya kata orang Arab hayatul ilmi bil muzaqarah jadi ilmu berkembangnya ilmu dan peradaban karena diskusi seminar berdialektika menulis dan sebagainya tapi jangan jangan mujadalah cari menang atau mukhabarah cari popularitas tapi betul-betul munazoroh ya mencari kebenaran nah yang kedua ini karena mahasiswa jangan lupa IP-nya di atas tiga ya karena kalau IP-nya di atas tiga itu bisa S2 peluang kerja dapat mertua dan masuk surga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu yang disebut sebagai kebijaksanaan orang sepuh itu ya ya Alhamdulillah tiba kita di penghujung forum ini izinkan saya memberi kesimpulan sedikit bahwa pemikiran dan pendidikan Islam tidak mampu berjalan secara serampangan tanpa seiring sinambung dan seirama spirit pendidikan Islam tidak hanya sebatas pada value namun institusi lembaga yang menampung dan sumber daya yang ada menjadi penopang untuk keberlangsungan prosesi pendidikan Islam dan bagaimana cara pendidikan mampu menghidupkan spirit intelektualisme Islam kembali selanjutnya pada hari-hari ini kita mampu melihat sebagaimana yang kami yang tadi di pembukaan bahwa tiga permasalahan itu berkaitan tentang struktur kultur dan historis dalam tingkat struktur kurikulum sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anton pemikir pemikir Islam jarang sekali yang memperhatikan pendidikan Islam begitu pun para pendidik banyak pula yang abai terhadap pemikiran Islam sehingga judgmental statement mendahului dari argumen padahal perception-nya belum tepat spiritual bersangkutan tentang ethics ethos dan value pantas atau tidak baik atau buruk menjadikan hasil dari pendidikan Islam itu tidak hanya sebatas manusia-manusia industri yang hanya terampil pada tataran teknis sehingga abai terhadap hal-hal yang bersifat filosofis padahal Islam memiliki pandangan yang sangat komprehensif Yusuf Al-Kordowi memiliki pandangan mengenai pendidikan Islam izinkan saya membacakannya bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya akal dan hatinya rohani dan jasmaninya akhlak dan keterampilannya karena itu pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya manis serta pahitnya mengutip dari perkataan atau statement dari Pak Anton tapi Antonio Gramsci pada dasarnya semua orang punya potensi atau bahasa kita menjadi fitrah menjadi intelektual sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya namun tidak semua orang menjalankan fungsi sosial intelektualnya dan salah satu penyebabnya adalah krisis spiritual intelektualisme khususnya bagi seorang muslim manusia memiliki anatomi kognitif yaitu akal hati atau kemampuan fisik intelektual pandangan kerohanian pengalaman dan kesadaran sehingga ia mampu untuk mampu meraih posisi atau grade sebagai insan kamil namun sebaliknya ia akan menjadi makhluk yang paling hina karena hawa nafsu dan kebodohan serta ketamakan yang dimilikinya oleh karena itu dalam pendidikan Islam terdapat berbagai macam nilai yang harus dipegang dengan teguh namun tidak melepaskan hal-hal yang bersifat filosofis memiliki jurang yang memisahkan antara kedua dari filosofis dan praksis inilah ketika hal itu dipandang secara dikotomis keserabutan dari prosesi pendidikan Islam untuk menyongsong bagaimana para kaum intelektual memiliki spirit yang pokok akan terhambat di kemudian di hari-hari selanjutnya mungkin karena tadi kedua pemateri membuka dengan bahasa Inggris mungkin saya juga boleh lah thanks for all attention and attention for this forum to all of participant and me Hizbah Muhammad Abror I hope we can let the forum again Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kepada moderator dan pemateri, kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya penyerahan sertifikat secara simboli kepada pemateri 1 dan 2 yang akan diserahkan oleh Ibu Anissa Dwi Makrufi, SPDI-MPDI. Kepadanya disilakan. Terima kasih. 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 data dari para distinguished speakers kita pada kesempatan kali ini. Tetapi mungkin sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan bahwa membicarakan tentang Muslim intellectual contribution itu harus mengingatkan beberapa tokoh-tokoh di dunia Islam. Kebetulan pada semester ini saya mengajar tentang Al-Quran and Sign di S1. Jadi ini mengingatkan kita pada beberapa tokoh muslim, terutama di era-era kejayaan Islam. Setidaknya pada masa Bani Umayyah di Barat dan pada masa Bagdad Bani Abasyah di Irak dan sekitarnya. Selama periode tersebut, seolah-olah sekalian, terutama yang ada, mungkin bagi Anda yang masih duduk di S1, banyak tokoh-tokoh muslim yang mereka menghasilkan beberapa karya. Di antara yang mereka tekuni adalah ilmu-ilmu tentang fisik. Di antaranya adalah dari beberapa ilmuwan yang sempat saya data, itu di antara ilmu adalah astronomi, kemudian kedokteran, matematika, kimia, botani, geografi, filsafat, kemudian juga ada teknik sipil, fisik, dan seterusnya. Dan satu-satu di antaranya adalah ada musik dan sebagainya, tapi dari sekian keilmuan yang ditekuni oleh para ilmuwan adalah astronomi, kedokteran, dan matematika. Itu serta kimia, botani, dan geografi, dan filsafat. Itu filsafat ada enam tokoh, kemudian geografi juga ada enam tokoh ilmuwan, kemudian botani ada enam tokoh, kemudian kimia ada delapan, matematika ada 19 orang, kemudian ada kedokteran ada 22 tokoh, dan 25 orang itu ada yang menegani bidang astronomi. Berdasarkan pada data yang sempat saya laca, mereka inilah yang kemudian membawa renaisen di Eropa, terutama ketika Islam berkuasa di Andalusia. Tetapi pada akhir abad ke-15 di Eropa mengalami penurunan, bukan saja penurunan, tapi juga keruntuan baik secara politik, culture, Islamic culture, dan seterusnya. Sehingga kita akan menyaksikan artifak-artifak keislaman saja, dan mungkin sejarah masa lalu itu kemudian menghilang sama sekali. Tetapi hari ini kita akan, atau paling tidak, saya juga akan menyebutkan beberapa tokoh penting. Pada abad ke-8 misalnya, ada Jabir bin Hayyan, dia ahli dalam bidang kimia, kemudian Al-Khwarizmi, yang kemudian kita mengenal amanya Al-Khwarizmi, yang itu juga menginspirasi dari tokoh dari Google, yang itu juga berterima kasih kepada Al-Khwarizmi, dia ahli dalam bidang matematika dan astronomi. Kemudian ada juga pada abad ke-19 itu ada Al-Kindi, dia sebagai seorang dokter, jadi juga ahli optik juga, dia sebagai ahli fisika, dia seorang filosof, kemudian ada juga Al-Batani, Abu Abdillah, kemudian ada juga Ibn Maskaf sebagai seorang ahli akhlak, atau ahli etika moral Islam, Abu Bakar Arozi, sebagai seorang dokter dan filosof, seperti Al-Farabi sebagai seorang filosof. Dan terakhir mungkin saya akan membacakan saja, pada abad ke-12 ini ada Ibn Utuvel, yang menulis Haik bin Yagdon, tetapi saya tidak tahu di antara Anda mungkin ada yang sudah membaca, ada yang belum, kemudian nanti juga diperkenalkan juga oleh para pembicara kita pada kesempatan kali ini, kemudian ada juga Ibn Uhus sebagai seorang filosof, sekaligus sebagai seorang kukuhak, yang kitabnya mungkin banyak dibaca di pesantren ya, dia menulis tentang Bidaya, Tul Mijat, Tuhan, Nihaya, Tul Mugtasid, kemudian Ibn Umaimun atau Musa Maimun Ades, ini ada yang mengatakan dia itu Yahudi atau Muslim, tapi Yahudi yang berkembang kembang masa Islam. Dan beberapa tokoh-tokoh Muslim lainnya. Sekali lagi, kehadiran para tokoh ini, menginspirasi sekaligus menjadi salah satu fondasi besar lahirnya Renaisen di Barat. Mereka memiliki kontribusi yang luar biasa, dan seandainya Anda ingin baca lebih jauh tentang buku-buku, tentang kontribusi intelektual Muslim itu bisa Anda baca karya yang ditulis oleh Mehdi Nakostin, itu sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memberikan salah satu pencerahan yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dua pembicara kita, ya ini Bapak Widodo tadi, Dr. Widodo dan Dr. Asma. Saya tidak tahu siapa di antara keduanya, tapi sesuai dengan urutan yang ada di saya, ini yang pertama, Dr. Ahmad dulu, kami bersilakan nanti untuk menyampaikan paparannya, baru kemudian kita akan mendengarkan Dr. Asma Wati. Karena kita memiliki waktu kurang lebih satu setengah jam, mungkin dari masing-masing speaker, kita memberi kesempatan kurang lebih 20 menit, baru kemudian kita akan diskusi secara panjang lebar. Untuk itu kepada yang berhormat, Dr. Rahmat Adi Wibowo, waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, thank you very much for having me here. I'm not really sure actually, so should I speak in English or in Bahasa actually? Just to remind you that it is better in Bahasa, because some of our participants mostly in Bahasa, but no problem, in between. In Bahasa, ya. So, if, yeah, I just want to ask Dr. Asma Wati also, so if I can speak Bahasa, so I think it would be no problem for you, yeah? Bisa, bisa. Saya boleh to have. Boleh, insya Allah. Ya, karena permintaan moderator juga gitu ya, mungkin juga untuk kelanjaran komunikasi, insya Allah kita coba pakai Bahasa saja gitu ya. Saya juga baru istilahnya, baru mendengar istilah Bahasa setelah saya bekerja di Nanyang, Technological University di Singapura ya, mereka di sana itu berbicara, atau menyebut Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu sebagai bahasa. Itu agak aneh, padahal bahasa itu kan artinya language. Jadi, Anda berbicara bahasa, ya, seperti itu ya. Buat kawan-kawan yang terang-rakan mahasiswa ya, yang di Jogja ya, mayoritas ya, mungkin kalau ke luar negeri jalan-jalan, terus kemudian mendengar kata bahasa gitu ya, jadi itu artinya sebenarnya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Malaysia, seperti itu ya. Bagaimana untuk presentasinya? Kira-kira apakah saya harus men-share presentasi PowerPoint-nya, ataukah nanti ada dari sana yang membuka presentasi PowerPoint-nya, atau bagaimana Pak Dokter? Mungkin kita bisa minta kepada komiti. Boleh Pak Nitya bisa men-share? Saya bisa melakukannya dari sini juga. Oke, mungkin dari situ juga. Tidak, Pak. Boleh juga mungkin di-share di Pak Nitya, biar nanti saya bantu kalau ada masalah. Saya coba dari sini dulu ya Pak. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Ya, insya Allah bisa melihat ya dari presentasinya. Mungkin seperti ini kira-kira. Ya, waktunya tidak banyak sebenarnya. Cuma karena tadi sudah didahuli oleh paparan Dr. Fauzan tentang Muslim Intellectual Contribution ya, di era abad pertengahan ya, ketika zaman-zaman golden age dari peradaban Islam, terutama di era Baitul Hikmah, dan di Baghdad dan juga di Andalus ya. Tapi mungkin karena asumsi saya gitu ya, mungkin ini sekedar melengkapi gitu. Karena ini ada kata-kata global era gitu ya. Yang disebut sebagai global era itu biasanya modern ya. Karena kita berbicara tentang globalisasi dan sebagainya. Globalisasi itu interkoneksi ya. perdagangan sebenarnya. Tapi asumsinya adalah kita sudah tidak ada lagi border ya, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi batas-batas negara sebenarnya. Kita ke Malaysia, ke Kuala Lumpur juga nggak perlu susah-susah lagi gitu ya. Ke Singapura juga tidak perlu susah-susah. Jadi mungkin yang saya fokus, yang ingin saya paparkan di sini adalah sebenarnya kontribusi Muslim di era yang saat ini. Mengambil pelajaran dari Eropa gitu ya. A lesson learned from Europe. Kemudian lebih spesifik lagi adalah sebenarnya di mana sih posisi kita gitu ya. Di mana sih sebenarnya posisi Muslim intelektual global gitu ya. Tidak hanya berbicara tentang Indonesia, tetapi di skala level planet ya, level global gitu ya. dan kira-kira sebenarnya apa sih sebenarnya tantangan sebenarnya kenapa secara umum, kondisi umum, intelektual Muslim itu sebenarnya masih kurang bermain di panggung dunia gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa komplementari, karena mungkin Dr. Asmawati dari Universiti Malaya akan melengkapi dengan berdasarkan keahlian beliau ya, dalam peradaban Islam yang mungkin kontribusi Muslim yang lebih ke arah mungkin tradisi era masa yang pertengahan ya. Mungkin seperti itu. Sekedar perkenalan gitu ya, tadi sudah sempat disinggung oleh Dr. Fauzan. Sebenarnya melengkapi informasi saja, saya Alhamdulillah sudah Muhammadiyah sejak kecil. sejak tahun 2000 sebenarnya. Maksudnya secara keluarga sebenarnya bukan bukan orang Muhammadiyah, tetapi sempat aktif di IMM ya. Pasti insya Allah banyak disini anak-anak IMM gitu ya. Tapi saya di Depok, di cabang Univers Indonesia. Kemudian saat ini bantu-bantu di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman di bidang ketua majelis pendidikan dan IPTEC. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa dari UMY atau dari PASCA atau dari Universitas yang lain yang hadir di forum kali ini ingin tanya-tanya tentang perkembangan praktis ya. Pertanyaan tentang yang mahasiswa kan selalu bertanya soal beasiswa gitu. Jadi silahkan mengontak PCIM Jerman Raya atau mengontak langsung saya gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Tapi insya Allah kita satu keluarga lah. Pak Dr. Fauzan insya Allah. Sama-sama di YPM kita. Alhamdulillah. Iya, ini sekedar untuk perkenalan lagi gitu ya. Ini adalah sebelah kanan kota Wina. Jadi buat yang ingin jalan-jalan ke kota Wina insya Allah pasca COVID selesai ya kira-kira seperti ini. Ini adalah kampus dari Austrian Institute of Technology di mana saya sejauh ini sudah hampir 9 tahun ya bekerja sebagai peneliti, sebagai saintis di bidang renewable energy, energi terbarukan. Jadi sangat berbeda dengan kawan-kawan di Fakultas Tarbiah UMY, sangat berbeda dengan Ibu Dr. Asmawati Muhammad di Malaysia. Background saya itu sekuler. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan istilahnya studi-studi religi, religi-studi gitu ya, Islamic studies. Tapi insya Allah ada beberapa perspektif yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan mahasiswa terutama di Fakultas Tarbiah terutama ya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berbicara tenang global gitu ya, kita, ya jelas, Muslim itu kan banyak ya, 1,5 miliar orang gitu ya, penduduknya di planet gitu ya. Masa sih gitu, tidak ada yang memiliki kontribusi gitu ya. Pasti ada gitu ya. Ini salah tiga sebenarnya, salah tiga yang bisa saya informasikan, mungkin ada yang belum tahu, tapi saya yakin sebagian besar sudah paham. Kontribusi Muslim signifikan gitu ya, kalau kita berbicara dari era global, misalnya, kalau misalnya indikator kontribusinya adalah Nobel, hadiah Nobel, kita setidaknya punya dua. Di bidang sains ya, bukan di bidang Nobel perdamaian ya, atau Nobel sastra gitu ya, tapi mungkin bisa bisa ditambah gitu ya. Tapi kalau berdasarkan background saya adalah sains gitu ya, jadi saya lebih cenderung ke arah kontribusi saintis Muslim terhadap ilmu pengetahuan dunia ya. Salah duanya itu adalah Abdus Salam dari Pakistan, beliau peraih Nobel Fisika tahun 1979, kemudian Ahmad Zewail dari Mesir, beliau mendapat Nobel Kimia di tahun 1999. mungkin ini agak sedikit melenceng dari bidang natif, bidang natural teman-teman fakultas di Tarbiah gitu ya, fakultas Tarbiah, karena ini tidak melulus soal pendidikan, tapi ini lebih ke arah natural science. Yang terakhir tentu saja, kalau misalnya dengar, sempat dengar vaksin BayonTech, penemunya juga dua-duanya adalah Muslim, suami istri gitu ya, Turki, sayangnya mereka sebenarnya warga negara Jerman gitu ya, refugee orang tuanya dari Turki, kemudian berimigrasi ke Jerman, dan sebagainya. Ahmad Zewail itu adalah orang Mesir, sebenarnya masih orang Mesir, kemudian dia berimigrasi ke US, ke Amerika Serikat, kemudian menjadi, ya, menata karir sebagai peneliti, sehingga ia bisa mendapat Nobel Prize ya, luar biasa sekali, dari sisi sudut pandang seorang saintis, ini adalah satu puncak gitu ya, puncak intelektual ya, dari karir seseorang. Abdul Salam mungkin yang paling terkenal, karena dia yang memiliki kontribusi, menyatukan dua gaya fisika yang sangat fundamental ya, mungkin teman-teman di Fakultas Tarbiah juga paham, tanpa ada kerjanya beliau gitu ya, maka mimpi kita untuk menyatukan persamaan, tanda kutip ya, semua persamaan gaya di alam semesta itu tidak akan tercapai gitu ya, jadi dia memiliki milestone yang luar biasa, yang berkontribusi terhadap dunia fisika terutama. Jadi pertanyaan adalah, sebenarnya muslim kontribusi ini, eh, kontribusi muslim ini dipandang sebagai aktivitas kolektif, ya, atau individual gitu ya, kalau misalnya, kalau melihat dari tiga contoh di atas adalah sebenarnya individual gitu ya, karena asalnya dari Pakistan, Turki, atau Mesir, tapi karena karir, pilihan karir mereka, sehingga mereka aktif dan berprestasi, sehingga memberikan kontribusi di dunia global, di negara yang berbeda gitu ya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya, akhirnya, apakah bisa mereka adalah ilmuwan-ilmuwan atau intelektual muslim yang merupakan hasil dari kegiatan akademik atau kegiatan pendidikan di negara asalnya atau di negara muslim gitu ya. Seperti itu, apakah mereka cukup representatif mewakili sistem pendidikan yang ada di dunia muslim? Ini menjadi pertanyaan karena bisa dikatakan mereka itu meminjam gitu ya, mungkin termasuk saya juga gitu ya, meminjam pola pendidikan di negara lain, sehingga bisa memberikan kontribusi relatif dalam aspek global gitu ya, dalam aspek seberapa luas mereka bisa memberikan kontribusi. Mereka tidak memberikan kontribusi saja terhadap negaranya sendiri, tetapi juga dari sisi level global gitu ya. Dan itu dipenuhi karena mereka berimigrasi keluar. Nah, ini yang jadi pertanyaan sebenarnya, karena kalau misalnya dibandingkan dengan cerita Pak Dr. Fauzan sebelumnya, muslim sebelumnya yang memiliki banyak kontribusi terhadap dunia sains, muslim intelektual gitu ya, itu lahir dari rahim peradaban Islam itu sendiri ya. Misalnya mereka justru lahir dari masa-masa emas Baitul Hikmah, masa-masa emas kehalifah di Al-Andalus, tapi sekarang berbeda gitu ya. Ibaratnya muslim ini meminjam pendidikan-pendidikan di Eropa, di Amerika Serikat, di Jepang, di Jerman, dan sebagainya untuk bisa berkontribusi terhadap apa namanya, dunia akademik, dunia sains global. ini yang jadi mungkin pertanyaan yang bisa dijadikan bahan diskusi ke depannya, karena saya ingin memberikan gambaran sebenarnya apa sih posisi kita, apa sih kekurangan kita sebenarnya, kita dalam artian tidak hanya Indonesia, tetapi muslim global. Kalau kita berbicara tentang kontribusi, maka harus ada indikator ya. Kalau indikatornya adalah sejarah, nama orang, berapa banyak, saya kira kurang representatif, tapi kalau misalnya kita ambil garis umum gitu ya, semacam indikator global, apa sih sebenarnya posisi, atau bagaimana sebenarnya posisi muslim intelektual, intelektual muslim di kancah global ini, sebenarnya bisa dikerucutkan ke misalnya jumlah atau mungkin kualitas dan kuantitas infrastruktur penelitian, pendidikan, dan perguruan tinggi gitu ya. kemudian tentu saja scientific publication, jumlah publikasi yang dikeluarkan secara internasional, secara baik kuantitas maupun kualitas, patent gitu ya, kalau di Fakultas Talbiah, patent adalah mungkin-mungkin agak sedikit asing, tetapi kalau misalnya memiliki metode belajar islami yang bisa dijadikan komersialisasi gitu ya, bisa mengambil keuntungan ekonomis, maka itu bisa dipatentkan. kemudian jumlah intelektual muslim per kapita gitu ya, itu juga bisa dijadikan indikator ya. Kalau misalnya 10, 20, 30, banyak gitu ya, tapi kalau misalnya jumlah muslimnya 1,6 miliar gitu kan, bisa dikatakan tidak signifikan. Kalau kita berbicara tentang global, maka aktivitas juga bisa dijadikan indikator gitu ya, misalnya kewirausahaan global, apa sih kewirausaha muslim yang berasal dari aktivitas intelektual ya, misalnya kan banyak ya, sekarang startup-startup yang mulai dari universitas, tidak hanya teknologi, tetapi juga pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, yang berskala global. Atau mungkin kolaborasi internasional gitu ya, antara misalnya UM, Universitas Malaysia, Universitas di Malaysia, makanya itu juga bisa dijadikan indikator kontribusi muslim di kancah global gitu ya. Maaf ini kayaknya terpencat mungkin. Iya, kayaknya tergeser. Sebentar. Iya, ini saya ganti kameranya. atau mungkin transfer transfer ya, transfer knowledge antara kontributor muslim di seluruh dunia. Itu bisa dijadikan indikator aktivitas gitu ya, muslim intelektual global gitu ya. Karena kalau sekedar menyebutkan nama, itu masih kurang terasa gitu kontribusinya. Karena kita, topik kita kali ini adalah kontribusi. Ya, ini yang jadi masalah sebenarnya. Saya coba, ini tadi malam, Uta Atik gitu ya, dari data The World Bank. Indikator yang paling enak gitu ya, untuk melihat seberapa besar sih kontribusi muslim intelektual, intelektual muslim di seluruh dunia gitu ya, pada saat ini, pada saat era global. Sebelah kiri adalah developed country, atau mungkin konteksnya mungkin non-muslim gitu ya, non-muslim country gitu ya. Yang sebelah kanan adalah muslim country, atau negara bermayoritas berpenduduk muslim. Sekarang kita lihat secara kuantitatif sebenarnya, berbeda dengan pada masa-masa keemasan islam gitu ya. Keliatannya saat ini negara muslim itu sayangnya tidak memberikan aspek riset penelitian, kegiatan intelektual sebagai garda depan kemajuan peradaban gitu istilahnya ya. Karena angka berbicara gitu ya. Kalau misalnya negara kecil seperti Israel saja memiliki 4,9 ya? 94. Hampir 5 persen ya, 5 persen terhadap GDP itu cuma riset ya. Bukan pendidikan ya. Kita tidak berbicara pendidikan anggaran pendidikan SDSM, PSMA ya. Ini cuma riset. Ini 5 persen. Korea gitu ya, yang banyak menularkan K-pop dan K-drama ke kita itu aja memiliki 4 persen dari Gini. Tempat kami di Austria itu top 6. 2,2. 200 negara itu Austria termasuk top 6 dari negara yang bombardir gitu ya, bombardir dunia penelitian dengan dana penelitian, penelitian riset kira-kira 3,2. 1 persen. sayangnya di negara muslim itu cuma UAE yang di atas 1 persen 28 dan Malaysia sebenarnya. Dan ini yang membuat Malaysia dan UAE itu kelihatan wah dalam artian dunia riset ya. Banyak sekali penelitian dilakukan oleh Malaysia dan UAE karena ya memang dananya besar. Ada policy dari negaranya untuk bisa mengangkat level riset, mengangkat hasil-hasil kontribusi intelektual muslim di negaranya masing-masing. Tetapi kalau misalnya kita lihat yang lain itu masih di bawah 1 persen. Indonesia tidak masuk Pak. Jadi kalau misalnya kita jumlah ya satu negara Israel 5 persen itu sama dengan lima negara Islam digabung jadi satu. Itu dari sisi persentase ya. Tergantung seberapa besar GDP negara. Tetapi persentase ini adalah angka yang fair menurut saya. Seberapa besar sebuah negara itu memberikan perhatian terhadap intelektual aktivitas. Kalau misalnya kita lihat Austria itu kira-kira 1.500 dolar per orang ada istilahnya kontribusi dana penelitian atau aktivitas penelitian di negaranya sedangkan kita itu cuma 10. Kenapa? Karena anggaran riset dan development kita itu cuma 0,24%. Jadi bukan 0,24% tapi persen. Jadi dibagi 100 lagi dari GDP. Nilainya kecil. Dan akhirnya itu yang kalau misalnya teman-teman di Indonesia merasa dana penelitian kecil ya memang karena GDP-nya rasio dan development terhadap GDP cuma 0,24%. Jadi nggak boleh protes. Salah satu cara untuk memprotes bagaimana kita bisa menaikkan angka ini. Ini yang sebenarnya menjadi pembeda titik pembeda antara peradaban muslim saat ini dengan peradaban muslim masa lalu. Kalau misalnya Baitul Hikmah itu adalah satu mercusuarnya proyek intelektual masa itu karena banyak sekali dana-dana penelitian kalau bahasa saat ini itu digelontorkan ke sana. Menjadi ilmuwan itu tidak kaya raya dari dulu sampai sekarang tapi aktivitasnya itu kaya. Banyak sekali studentnya scholarship dan sebagainya dan itu karena dana-dana itu besar. Jadi kalau misalnya kita selalu mengkaji dari sisi budaya penelitian budaya pendidikan budaya intelektual berdiskusi di mana-mana nggak akan jalan kalau misalnya cuma 0,24% jadi jadi ini yang selalu kita lupakan data itu menunjukkan seberapa besar kontribusinya ini korelasinya itu ada ini salah satu perbandingan di Indonesia itu tiga tahun terakhir itu dana penelitian dana riset development dana untuk mengasah aktivitas intelektual itu malah cenderung turun sedangkan di negara lain itu naik sampai 3% ke atas dan rata-rata dunia itu 2% kita masih 10 kalinya lebih rendah sebenarnya impactnya apa kontribusinya apa oh banyak pertama kita lihat di sini jumlahnya kalau misalnya kita berbicara tentang nama-nama orang muslim intelektual masa lalu kita hafal dan kontribusinya banyak dan jumlahnya juga banyak tetapi kalau misalnya saat ini kira-kira gimana selain dari 2-3 peraih Nobel yang disebutkan di depan sebenarnya posisi kita itu dunia dunia muslim kalau misalnya yang paling besar adalah 1,24 oleh di negara UAE maka kontribusinya jumlah populasi intelektual terhadap negaranya itu kira-kira di daerah kotak yang paling kecil tantangan kontribusi kita kontribusi muslim intelektual itu banyak tetapi belum signifikan sebenarnya bandingkan dengan negara lain yang Israel ada sekitar 8 per seribu orang negara Korea itu 7 dari seribu orangnya itu adalah ilmuwan adalah intelektual mungkin titelnya itu doktor semuanya tapi kalau misalnya kita lihat dari sini maka Indonesia mungkin cuma satu orang per seribu itu adalah intelektual masih kurang ternyata jadi ada tantangan di sini bagaimana kita mereklaim kembali kontribusi intelektual muslim terhadap terhadap peradaban kalau kita berbicara tentang peradaban maka kita berbicara tentang kontribusi signifikannya jadi bisa dikatakan masih kurang ini sekedar beberapa informasi di Eropa sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari Eropa teman-teman di fakultas Tarbiah bisa berargumen bahwa muslim itu memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sains tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang kuantitatif bisa dikatakan apa istilahnya kontribusinya atau willingness ke arah sananya itu harus tergambarkan sayangnya saya gak ada data tentang perkembangan penelitian dan pengembangan R&D research and development di negara-negara muslim yang saya dapatkan hanya Eropa itu cenderung naik sampai tahun 2008 Komisi Eropa itu menganggarkan 100 miliar euro 100 miliar euro hanya untuk penelitian jadi bisa dibayangkan intelektual Eropa dalam artian kontribusi mereka terhadap peradaban ekonomi sosial dan sebagainya itu menggigit ketimbang kontribusi muslim intelektual muslim di kancah global di era dan di bidang manapun sebenarnya kenapa? karena yang mendukung fasilitas yang mendukung itu jauh berbeda ini hanya untuk penelitian saja bukan pendidikan bukan SPP karena di Eropa mayoritas SPP kan gratis mulai dari TK sampai S3 itu kita sekolah gratis bahkan dibayar karena ada faktor-faktor sosial pajak dan sebagainya tetapi ini ini menggambarkan kalau misalnya tantangan dunia muslim itu sebenarnya ada pada willingness kita untuk maju apa enggak kalau misalnya enggak ada dana penelitian enggak ada aktivitas yang mendukung aktivitas intelektual semacam research and development funding dana maka tidak ada penelitian dan tidak ada kontribusi muslim intelektual pada di zaman-zaman abad pertengahan kita di golden age itu kuat karena mendapat funding mendapat dana dari khalifah yang agak sedikit missing dari diskusi keseharian kita bukan berarti tidak ada kontribusi sama sekali tetapi minim masih sedikit ini yang salah satu bisa dipelajari dari Eropa saat ini saya tertarik kenapa karena Indonesia dunia muslim Indonesia global dan Eropa itu mirip terpecah-pecah di negara terpecah-pecah di bahasa jadi kalau misalnya muslim internasional komunitas muslim intelektual global itu memiliki jaringan atau network ini pasti sudah pernah dipikirkan tetapi yang mengikat semua orang ini aktivitas ini ialah sebenarnya apakah ada semacam payung programnya kita kan tidak ada kalau misalnya fakultas Tarbiah ingin mengadakan penelitian tentang pendidikan modern di Indonesia mengembangkan pendidikan modern di pesantren atau di Universitas Islam dan sebagainya ini bekerjasama dengan universitas di UAE apa programnya kan tidak ada nah ini yang menjadikan kontribusi muslim global itu minim karena tidak memiliki jejaring network program seperti yang ada di negara-negara Eropa dan ini terjadi sebenarnya saat ini di Eropa kalau misalnya untuk maju harus bekerjasama harus berkolaborasi dan ini memang sudah terjadi ini program-programnya banyak sekali untuk untuk student kalau misalnya teman-teman mahasiswa Tarbiah di UMY ingin mengambil studi S2 atau S3 itu bisa lari ke Erasmus bisa mengambil studi di negara macam-macam kemudian ada program namanya Horizon Europe ada solar dan sebagainya di bidang renewable energy sebenarnya bisa disingkat Pak Dr. Amat berapa menit lagi Pak? waktunya sudah lebih boleh dua menit lagi oke silahkan ini yang sebenarnya kurang sebenarnya karena saya yakin teman-teman kawan-kawan peneliti dosen di Indonesia itu memiliki hasrat untuk bekerjasama berkolaborasi karena kolaborasi itu ibaratnya harga mati untuk penelitian dan untuk intelektual muslim ini tidak akan bisa terjadi tanpa ada networking dan ini beberapa impak dari networking itu adalah misalnya saya lihat sini ada publikasi ilmiah tadi disebut Mas Fauzan sangat aktif sekali untuk mempublikasi ilmiah tetapi kalau misalnya tidak ada tidak disokong dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat finansial maka secara umum gambaran intelektual muslim yang tertinggal itu masih masih akan tersisa yang bisa diambil sebagai pelajaran adalah sebenarnya beberapa kali saya mengangkat isu ini sebenarnya karena isu ini tidak pernah dibahas dalam setiap webinar di bidang bagaimana mengimprove bagaimana meningkatkan kualitas kontribusi muslim di global tidak hanya Indonesia karena ini kondisi seumum jadi meminjam keaktifan kawan-kawan di fakultas Tarbiah mengenai pendidikan saya sengaja untuk membawa betapa pentingnya urgensi kita berbicara tentang fasilitas infrastruktur pendidikan riset development dan sebagainya sebelum kita berbicara tentang kontribusi muslim di global jadi ini yang sebenarnya jadi pembuka diskusi kita hari ini Pak Dr. Fauzan dan mudah-mudahan ini melengkapi apa yang bisa kita diskusikan atau memperkaya diskusi sesi sebelumnya dan memperkaya apa yang diskusi yang akan dibawakan oleh Dr. Asmawati Muhammad terima kasih Mas Dr. Fauzan atas terima kasih Dr. Widoto ternyata memang luar biasa jadi melihat dari dana yang dikeluarkan oleh Israel itu kalau digabung dengan negara-negara Islam ternyata masih kurang dana risetnya jadi kenapa Israel luar biasa itu pertanyaan-pertanyaan mungkin akan muncul apakah memang itu sebagaimana yang diklaimkan oleh Al-Quran bahwa orang-orang yang cerdas dan kenyataannya rata-rata mereka cerdas karena dana risetnya besar oke baik mengapa negara-negara asmawati dukungan yang begitu besar untuk dana riset dan negara-negara muslim malah tidak dan kenapa juga Indonesia yang terbesar pun juga tidak begitu apakah memang ada kesalahan mensa di dalam kita memahami agama atau memang karena kita di dalam salah memahami teologi karena teologi kita kan ada teologi asari atau mutazila atau siah saya tidak tahu tapi nanti itu diskusi dengan teman-teman lain yang mungkin padahal sudah mengumpulkan semua pertanyaan kita akan mendengar juga dari dokter asmawati halo ibu dokter asmawati bisa mendengar suara saya mungkin disana lagi surat duhur silahkan waktu dan tempat kami silahkan boleh seluruh tidak maaf karena pakai bahasa berbahasa boleh saya share sendiri slide boleh silahkan selantar saya dengar tadi kelihatan ya di screen proses proses ya sedang proses started sepertinya mungkin sinyal ok sudah sudah kelihatan sebentar yang macam dia tak bergerak di tempat saya sekarang page-nya page kontribusi intelektual muslim dalam kanser global saya sekarang sedang share page yang pertama ada cover page webinar internasional tarbiah belum bulatan sebelum belum 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 juga Coba saya share sekali lagi Stop, Mati Oke, sekarang Bagaimana di screen-nya? Sedang proses Has started screen Masih belum juga bisa Mungkin bisa dikirim ke Panitia Ada, ada, saya kirim kepada Saudara Bayu, salah seorang Daripada Panitia yang Yang membuat Invitation kepada saya Oke, mungkin Saudara Bayu Bisa Sharekan Bantu untuk screen Share screen Baik, sebentar Kami dari Panitia akan mempersiapkan Silahkan Biasa Kadang-kadang seperti itu Pak Ini malah ada gambar apa ini? Bisa Bisa, Panitia mungkin bisa membantu? Iya, Pak, sedang proses Oh, sedang proses juga Ya, kita mungkin persoalannya sama Problemnya sama, Bu Dr. Asmawati Jadi, sementara kita menunggu screen-nya muncul Pertama sekali saya memulakan dulu lah Sekadar perkenalan dulu ya, Pak Boleh, boleh Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbish rahli sadri Wayassir li amri Wahlu l'ukhtata Milista ni afqahu qawli Rabbi yassir walatu asir Ya karim Pertama sekali saya mengucapkan berbanyak terima kasih Kepada seluruh Panitia Organizer daripada Universitas Muhammadiyah Indonesia UMY Dan khususnya fakulti tarbiah ya Yang sudi mengundang saya daripada Universiti Melayu Untuk turut serta dalam perbincangan pada hari ini Yang saya lihat konten dan juga diskusinya sangat menarik Dan juga penting Jadi terima kasih banyak kepada Dr. Aris Sebagai moderator yang telah memperkenalkan saya tadi Dan terima kasih juga kepada pembicara pada sesi ini Dr. Rahmat Adi Jadi saya benar-benar merasakan Semina ni salah satu daripada platform penting lah Untuk memberi ruang kepada kita di Nusantara ni, Malaysia, Indonesia Untuk saling lagi mengukuhkan Melengkapkan lagi ilmu pengetahuan kontemporari Khususnya ke arah meningkatkan lagi kontribusi muslim Dalam kancah global Jadi Saya sangat-sangat tertarik Dengan perkongsian daripada Dr. Aris tadi Berdasarkan pengalaman beliau yang sangat luas berada di Eropah Dan beliau juga pernah berada di Di Nus ya, kalau tak silap tadi Ya Dr. Aris Dr. Aris Dr. Aris Oh, Nanya Dr. Rahmat Ya Dr. Rahmat Ok, sudah muncul Jadi Daripada perkongsian beliau tadi Memang ternyata Sangat-sangat penting untuk dunia Islam Ataupun kita kata Dunia membangun Negara membangun Seperti Malaysia Juga Indonesia Untuk benar-benar mempunyai Research funding Yang signifikan Dalam membantu Akademisyen Sekolah Dan juga para mahasiswa Untuk mengembangkan lagi Research Yang berkait dengan Kalau berkait dengan Education Ataupun kita kata Pengembangan IPTEC IPTEC itu Science and Technology Betul tak? Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi Ya, saya rasa IPTEC itu maksudnya Science dan teknologi Jadi itu merupakan Asas utamalah Saya kira yang Paling penting didokong oleh Oleh government Untuk membantu Kita sebagai Researcher Sebagai akademisyen Maju ke depan Sebagaimana Apa yang telah berkembang Di dunia barat sekarang ini Okey, jadi memandangkan Slide saya sudah muncul di sini Saya insya Allah akan berkongsi Sedikit pengalaman Sebenarnya lebih terkait Kepada bidang penelitian saya sekarang ini Yang banyak menyentuh Isu-isu Sustainability Sains Ataupun Kalau dalam bahasa Indonesia Mungkin ya Kelestarian lingkungan Benar tak? Ya, ya Sustainability Kepertahanan atau Kelestarian Ataupun Environmental Sains Kerana Sebagai pengenalan lah Universiti Malaya Kampus tempat saya bertugas sekarang ini Merupakan salah satu Universiti Yang berada dalam World Ranking Iaitu tangga ke-65 Yang sangat Menekuni Bidang Research Atau di Malaysia ini Universiti kami lebih dikenali Sebagai Research Universiti Kerana Hala tujuh kami adalah Ke arah meningkatkan lagi Publication Dan juga International Recognition Dalam bidang pendidikan Khususnya Research Jadi Berbalik kepada Lata belakang Saya sendiri Saya sebenarnya Mendapat Training Ataupun Pendidikan Asas Dalam bidang Pengajian Islam Iaitu Quran dan Sunnah Sebagaimana yang dibacakan oleh Dr. Arif Sebentar tadi Namun Di peringkat Masters Masters degree Apabila saya membuat Research Untuk Master Thesis itu Saya mula Didedahkan dengan Bidang yang berkait Dengan Contemporary Issues ketika itu Iaitu HIV AIDS Problem Yang semakin Meningkat Di kalangan Drug addict Di Malaysia Jadi Research Di peringkat Master Saya lebih Terlibat dengan Isu Kesihatan Yang berkait Dengan HIV Namun Ketika Melanjutkan Pengajian Di peringkat S3 Ketika itu Isu Yang begitu Booming Ataupun Kita kata Mula mendapat Perhatian Di kalangan Para Akademik Dan juga Politician Ketika itu Adalah Berkait dengan Kelestarian Ataupun Sustainability Issues Kerana Kesan-kesan Yang kita Sebutkan Sebagai Climate Change Global Worming Semakin Kita kata Betul-betul Menunjukkan Impak Yang nyata Dalam Kejadian-kejadian Yang boleh dilihat Berlaku Di Malaysia Seumpamanya Seperti Banjir Yang Sebelum ini Banjir itu Hanya berlaku Pada musim-musim Tertentu Iaitu Pada Bulan November Disember Dan Januari Tapi Hari ini Kejadian Yang bersifat Apa kita kata Bermusim itu Musim hujan Itu Sudah tidak Menentu Dan ini Antara Kita kata Indikasi Yang menunjukkan Ada sesuatu Yang Yang telah Memberi Impak Yang besar Dalam Sistem Klimat Itu Sendiri Okey Next Di sini Saya Next slide Please Okey Berbalik kepada Topik kita Pada hari ini Tentang Tema yang Telah Diberikan oleh Panitia Iaitu Bagaimana Memupuk Spirit Islami Menuju Generasi Intellectual Yang Berdedikasi Ini Apa Yang Cuba Dibangunkan Di Peringkat Universitas Malaya Itu Sendiri Sangat-sangat Menekankan Aspek Pendidikan Dan Sebagaimana Yang kita Lihat Inisiatif Dan Usaha Yang telah Dibangunkan Oleh UMY Sendiri Khususnya Fakultas Tarbiah Ini Saya melihat Benar-benar Merupakan Meletakkan Hala tuju Yang jelas Iaitu Untuk Membentuk Modal Insan Dalam Kalangan Mahasiswa Sekarang Ini Generasi Sekarang Untuk Menjadi Intellectual Yang Mampu Memberi Contribution Dan Menjadi Ejen Perubah Dalam Masyarakat Itu Sendiri Dan Itu Semua Tidak Mudah Dan Kita Kata Memerlukan Satu Asas Pengukuhan Yang Sangat Mendalam Berasaskan Panduan Wahyu Itu Sendiri Iaitu Perlu Mendasari Semula Kepada Warisan Ilmu Yang Pernah Disadakan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kacah Kacah Global Yang Mendepani Kita Hendaklah Sentiasa Berpegang Kepada Seluruh Ajaran Yang Terkandung Dalam Al-Quran Dan Sunnah Justru Pendidikan Islam Ataupun Pendidikan Secara Umum Mesti Kembali Kepada Sumber Wahyu Itu Sendiri Ok Next Halo Bisa Boleh Dikerakkan Mas Halo 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 Ok Jadi Untuk Perbincangan Khusus Yang Akan Dikongsikan Pada hari ini Saya Cuba Melihat Sejauh Mana Kontribusi Intellectual Muslim Pada hari ini Pada saat Contemporary Mampu Menyumbangkan Sesuatu Kepada Sebuah Isu Yang Akan Saya Kupas Sebentar Lagi Berkait Dengan Climate Change Dan Juga Kesan-kesan Global Worming Itu Seliri Saya Teringat Tadi Doktor Rahmat Sebut Beliau Lebih Terdedah Kepada Isu-isu Ataupun Dibangunkan Dalam Pendidikan Yang Berteraskan Secular Tetapi Pada Saya Selagi Mana Secara Individu Seorang Individu Itu Mampu Berpegang Teguh Kepada Ajaran Islam Sebenarnya Beliau Tidak Kita Kata Tidak Akan Lari Daripada Landasan Yang Berpandukan Ajaran Islam Itu Tadi Dalam Erti Kata Apa Yang Telah Ditekuni Yang Telah Menjadi Spesialisasi Oleh Dr. Arif Itu Merupakan Satu Kontribusi Yang Luar Biasa Untuk Umat Islam Yang Kita Kata Menjadi Pakar Dalam Bidang Hidrogen Dalam Bidang Renewable Energy Kalau Tak Silap Saya Tadi Jadi Lihat Kepada Gambar Yang Cuba Saya Saya Kongsikan Di Sini Sebenarnya Saya Cuba Kembali Kepada Keadaan Sebelum Daripada Generasi Kita Sekarang Kehidupan Adalah Sangat Bersahabat Dengan Sebuah Alam Alam Ciptaan Tuhan Nature Yang Sungguh Indah Hijau Dan Penuh Kehidupan Dan Kalau Kita Lihat Kepada Aliran Air Sungai Kehijauan Pohon-pohon Di Dalam Hutan Ini Semuanya Bagaikan Bertasbih Kepada Tuhan Sebagaimana Sebuah Puisi Yang Ditulis Oleh Ahli Puisi Terkenal Daripada Turki Iaitu Yunus Emre Yang Mana Beliau Ketika Melihat Alam Seolah-olah Bagaikan Terdengar Alam Itu Bertasbih Menyebut-nyebut Nama Allah Jadi Disitulah Sebenarnya Kita Cuba Menghidupkan Kembali Jiwa Seorang Muslim Itu Untuk Sangat Dekat Dengan Alam Sehingga Apabila Melihat Alam Mereka Turut Merasakan Alam Itu Merupakan Makhluk Allah Yang Hidup Yang Sentiasa Kita Beribadah Ataupun Bertasbih Kepada Allah Ta'ala Dalam Bahasa Mereka Sendiri Ok Next Sekarang Suasana Hijau Suasana Yang Penuh Dengan Ketenangan Air Sungai Yang Bersih Jernih Tadi Telah Berubah Menjadi Sebuah Sungai Mati Sungai Yang Telah Hilang Kehijauannya Tetapi Hangus Terbakar Dan Dilimpahi Sisa-sisa Buangan Pencemaran Daripada Tingkah Laku Manusia Itu Sendiri Dan Foto Di Sebelah Kanan Itu Pula Merupakan Hutan Batu Ibu Kota Kuala Lumpur Sendiri Yang Baru Saja Terkesan Dengan Banjir Kilat Pada Awal Mac Yang Lalu Dan Ini Tak Berapa Jauh Daripada Universitas Malaya Jadi Kita Lihat Bagaimana Faktor Antropogenik Ataupun Aktiviti Manusia Itu Sangat Menjejaskan Alam Sekitar Dan Juga Telah Merubah Keindahan Alam Semula Jadi Itu Sehingga Bukan Setakat Mengancam Kedudukan Ekosistem Alam Tetapi Sebenarnya Memberi Mudarat Yang Besar Pada Kehidupan Sosial Kehidupan Ekonomi Dan Juga Persekitaran Manusia Bagaimana Kita Mampu Meneruskan Hidup Jika Bila-bila Masa Sahaja Banjir Boleh Menimpa Kita Jadi Perkara Ini Perlu Diteliti Dan Perlu Kita Kata Melihat Bagaimana Kita Ingin Mengintegrasikan Ataupun Mengubuhkan Semula Kesedaran Yang Berasaskan Ajaran Islam Untuk Membentuk Perubahan Sikap Dan Tingkah Laku Manusia Khusususnya Umat Islam Bagaimana Mereka Tidak Ketinggalan Daripada Memahami Beranan Ataupun Contribution Yang Boleh Mereka Mainkan Dalam Menangani Kancah Global Yang Berkait Dengan Global Worming Ataupun Climate Change Ini Gambar 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 Merupakan Kita Kata Senario Biasa Kalau Di Malaysia Masih Senario Biasa Kita Boleh Melihat Bagaimana Di Restoran Ataupun Di Cafeteria Sendiri Atau Ketika Dibuat Jamuan Buffet Makanan Makanan Itu Masih Banyak Membazir Tersisa Kerana Ketamatkan Manusia Untuk Menikmati Semua Makanan Yang Pada Akhirnya Sisa-sisa Makanan Itu Tidak Dilukuskan Ataupun Tidak Dikomposkan Tetapi Menjadi Sampah Menjadi Bahan Yang Telah Dibuang Di Merata-rata Tempat Yang Mencemahkan Lagi Persekitaran Pantai Dan Pada Akhirnya Kita Lihat Bagaimana Sumber Protein Yang Akan Kembali Ke Meja Makan Kita Semula Seperti Ikan Dan Juga Mineral Water Itu Telah Tercema Poisoning Semua Akibat Daripada Sisa-sisa Plastik Dan Juga Bahan Pencemaran Lain Yang Telah Mengalir Kedalam Sungai Kehidupan Kita Dan Inilah Yang Cuba Kita Teliti Di Peringkat Penyelidikan Di Universitas Melayah Ini Bagaimana Untuk Memberi Peningkatan Kesedaran Raising Awareness Di Kalangan Masyarakat Islam Khususnya Kerana Secara Dasarnya Ajaran Islam Sangat Banyak Terkandung Sama Ada Dalam Quran Ataupun Dalam Sunnah Memberi Peringatan Memberi Indikasi Memberi Maklumat Tentang Bagaimana Manusia Itu Harus Hidup Dalam Apa Hidup di dunia Ini bagaimana Jadi 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 Kalau Kita Lihat Ayat Quran Yang Semua Orang Saya Yakin Sudah Sudah Biasa Mendengar Surah Arum Ayat 41 Ini Kerosakan Itu Berpunca Daripada Tangan-tangan Manusia Dan Ini Terbukti Berdasarkan Senario Yang Boleh Dilihat Di Kebanyakan Tempat Dan Ini Gambar-gambar Yang Saya Ambil Di Google Saja Sebagai Contoh Ilustrasi Next Seterusnya Okey Dalam Sinario Yang Kedua Ini Kita Boleh Melihat Bagaimana Ya Piring-piring Makanan Yang Masih Lagi Bersisa Banyak Dan Di Tengah-tengah Itu Ada Anak Kecil Yang Ketiduran Dalam Keadaan Yang Sangat Sedih Sangat Baif Kerana Kelaparan Mungkin Mangsa Perperangan Atau Refugi Atau Malah Dalam Pasca Pandemik Ini Kita Boleh Melihat Bagaimana Ramai Sekali Masyarakat Kita Secara Umumnya Terkesan Menghadapi Kesulitan Dari Segi Financial Dan Ini Saya Rasa Sangat Penting Untuk Kita Sentiasa Beringat-ingat Agar Tidak Membazih Bagaimana Statistik Yang Ada Dalam Perkongsian Ini Makanan Itu Sering Menjadi Faktor Utama Yang Menyebabkan Apa Pembaziran Especially Pada Bulan Ramadhan Jika Dilihat Peningkatan Kepada Pembaziran Makanan Semakin Tinggi Sebanyak 635 Tan Metrik Berbanding Hari-hari Biasa Cuma 15 Tan Metrik Jadi Ini Semua Pada Saya Perlu Menjadi Asas Ataupun Penelitian Yang Perlu Dicari Solusi Dan Untuk Memahami Dan Meningkatkan Kesedaran Kepada Masyarakat Islam Khususnya Apa Yang Mereka Perlu Perlu Lakukan Bagi Mengatasi Perkara Ini Pada Saya Knowledge Dalam Kelestarian Ataupun Sustainability Sains Itu Sendiri Perlu Difahami Dengan Baik Contoh Saya Sebut Pandangan Ringkas Yang Diberi Seorang Profesor Dari Universiti Melayah Yang Mengetuai Departemen Kelestarian Dr. Sumiani Menyebutkan Pembuangan Sisa Makanan Itu Kalau Kita Lihat Boleh Apa Ya Mengancam Alam Sekitar Kerana Sisa Tersebut Telah Boleh Menghasilkan Gas Mitana Yang Akan Menyumbang Kepada Peningkatan Greenhouse Gases Itu Tadi Dan Ternyata Kesannya Juga Bukan Setakat Di Tapak Pelupusan Sampah Itu Tetapi Akan Mengalir Sumber Air Yang Kita Minum Dan Juga Yang Perlu Menjadi Habitat Kepada Kepada Haiwan Seperti Ikan Itu Jadi Perkara Ini Sebenarnya Kurang Mendapat Perhatian Di Kalangan Masyarakat Islam Untuk Memahami Hubung Kait Di Antara Tingkah Laku Mereka Dalam Pembaziran Makanan Mereka Lihat Mereka Mampu Membayar Makanan Tersebut Jadi Tidak Ada Masalah Tetapi Isunya Sekarang Sikap Pembaziran Itu Menyebabkan Impak Yang Sangat Besar Kepada Alam Sekitar Yang pada Akhirnya Berbalik Kepada Kehidupan Manusia Itu Sendiri Kerana Apa? Kerana Manusia Bergantung Kepada Sumber Air Dan Kehidupan Yang Lain Juga Kan Oke Next Slide Boleh Masih Ada Tiga Menit Lagi Ya Three Minutes Apa Yang Cuba Saya Kaitkan Di Sini Adalah Bagaimana Krisis Global Worming Ataupun Perubahan Iklim Ini Bukan Lagi Menjadi Kajian Ataupun Semata-mata Terhad Kepada Penelitian Dalam Bidang Sains Tetapi Ia Perlu Digembleng Tenaga Oleh Para Pengkaji Oleh Mahasiswa Merentas Bidang Interdisciplinary Studies Oke Next Saya akan Pergi Lebih Laju Memandangkan Masa Yang Telah Hampir Habis Jadi Apa Yang Penting Yang Cuba Saya Kongsikan Berdasarkan Penyelidikan Yang Saya Lakukan Amat Penting Researchers Daripada Islamic Background Islamic Studies Bergabung Tenaga Dengan Para Scientist Dan Teknologis Serta Stakeholders Yang Lain Untuk Membuat Satu Climate Action Yang Berkesan Yang Mana Boleh Mengetengahkan Religious Leaders Pemimpin Agama Kita Khususnya Pihak Masjid Itu Sendiri Oke Next Jadi Mungkin Ini Yang Saya Ingin Sorotkan Dari Segi Langkah Yang Boleh Kita Ambil Adalah Yang Paling Penting Untuk Memperkenalkan Ataupun Mengukuhkan Lagi Integrasi Ilmu Berasaskan Islam Dan Sains Dalam Kurikulum Pendidikan Oke Next Saya Cuba Berkongsi Apa Yang Universiti Melayar Lakukan Oke Ini Contoh Gambar Yang Cuba Saya Kongsi Di Sini Adalah Dua Tokoh Intellectual Di Malaysia Iaitu Profesor Datuk Zaini Ujang Dan Profesor Datuk Zulkifli Yusof Yang Merupakan Kita Kata Intellectual Utama Dalam Bidang Islamic Studies Profesor Zul Dan Profesor Zaini Ujang Tadi Merupakan Ingenius Dalam Bidang Water Management Telah Bergabung Tenaga Menghasilkan Buku Yang Bertajuk 40 Hadis Pelestarian Alam Sekitar Dan Ini Merupakan Contoh-contoh Contemporary Yang Sangat Aktif Dalam Advokasi Alam Sekitar Di Malaysia Oke Seterusnya Saya Nak Berkongsi Tentang Bagaimana Pelan Tindakan Dalam Pelaksanaan Integrasi Ilmu Islam Dan Sains Ini Sebagaimana Yang Tertera Di Screen Ini Di Universiti Malaya Kami Ada Memperkenalkan Satu Program Sarjana Muda Yang Menggabungkan Ilmu Pengajian Islam Dan Sains Dalam Bentuk Double Meja Iaitu Para Pelajar Mengambil Mejuring Dalam Pengajian Islam Dan Juga Mereka Mengambil Mejuring Dalam Biologi Kimia Gunaan Alam Sekitar Ataupun Fizik Jadi Empat Mejuring Ini Boleh Dipilih Oleh Para Pelajar Sama Ada Mereka Minat Untuk Menekuni Mana-mana Bidang Yang Berasaskan Sains Itu Tadi Jadi Komponen Komponen Sains Yang Penting Telah Diserapkan Dan Digabungkan Dalam Komponen Pengajian Islam Di Akademi Pengajian Islam Next Ini Sebenarnya Saya Cuba Tunjukkan Hasil Daripada Penawaran Program Saudjana Muda Pengajian Islam Dan Sains Itu Tadi Telah Melahirkan Dua Orang Intelektual Yang Berasaskan Mejuring Double Mejuring Islam Halim Ibrahim Salah Seorang Staff Di Jabatan Kami Sekarang Dan Juga Dr. Raihan Ismail Yang Merupakan Pakar Dr. Raihan Pakar Dalam Agricultural Science Dan Dr. Abdul Halim Pakar Dalam Islamic Bioethics Jadi Disinilah Sebenarnya Keperluan Kepada Kita Di Peringkat Institusi Pendidikan Memperkukuhkan Lagi Kemantapan Kurikulum Yang Berasaskan Islam Dan Sains Mungkin Saya Rikaskan Secara Cepat Langkah Kedua Yang Boleh Kita Lakukan Untuk Melahirkan Lebih Ramai Lagi Intellectual Muslim Yang Memberi Contribution Dalam Dunia Islam Adalah Dengan Memperkenalkan Penyelidikan Ataupun Research Yang Kita Kenali Sebagai Action Research Sebagaimana Projek Yang Saya Kembangkan Di Universiti Melayah Merupakan Satu Projek Yang Berasaskan Green Moss Yang Telah Kita Sampaikan Dalam Bentuk Knowledge Transfer Capacity Building Dan Community Engagement Ok Next Jadi Ini Contohlah Yang Cuba Saya Perkenalkan Bagaimana Conteks Living Lab Iaitu Membuat Penyelidikan Di Sesebuah Institusi Agama Contohnya Masjid Yang Mana Kita Mengembangkan Ilmu Yang Berasaskan Kelestarian Sains Tadi Dalam Konteks Bagaimana Perubahan Tingkah Laku Jemaah Masjid Boleh Diperkenalkan Dengan Teknologi Hijau Serta Green Practices Itu Sendiri Ok Next Jadi Pada Asasnya Kenapa Ahli Penyelidik Bersemangat Ataupun Kita Kata Meletakkan Halatuju Dalam Penyelidikan Ini Adalah Berasaskan Permasalahan Yang Awal Tadi Kita Cuba Mencari Solusi Kepada Masalah Pencemaran Ataupun Masalah Yang Boleh Menjejaskan Alam Sekitar Tadi Jadi Kita Cuba Menggerakkan Institusi Masjid Ini Untuk Kembali Menanam Nilai-nilai Akhlak Islam Ataupun Etika Islam Untuk Mereka Memainkan Peranan Sebagai Seorang Muslim Contribute Juga Dalam Menangani Isu Alam Sekitar Dengan Merubah Tingkah Laku Pengguna Di Masjid Tadi Tingkah Laku Yang kita Kata Membazih Ketika Berwuduk Tingkah Laku Yang Tidak Kisah Membazihkan Tenaga Elektrik Dan Juga Yang Paling Biasa Kelihatan Adalah Tidak Membuat Pengasingan Sisa Ataupun Kita Kata Amalan Recycling Okey Jadi Seterusnya Next Next Okey Ini Salah Satu Daripada Green Infra Yang Telah Kita Bangunkan Ini Gambaran Kampus Akademi Pengajian Islam Yang Mana Masjid Berada Di Tengah Tengah Dan Beberapa Green Infra Yang Telah Dibangunkan Berdasarkan Advokasi Kelestarian Alam Sekitar Di Masjid Yang Pertama Kita Mula Bangunkan Urban Garden Ataupun Taman Dan Untuk Mengatasi Pembaziran Air Kita Mula Membuat Penampungan Air Hujan Dan Untuk Kontrol Pengaliran Air Ketika Berwuduk Juga Kita Memasang Water Saving Device Dan Untuk Mendidik Masyarakat Supaya Tidak Membazir Mengurangkan Pembaziran Tekstil Pakaian Kita Memperkenalkan Sebuah Kedai Yang Kita Namakan Lestari Shop Dan Di Samping Itu Yang Paling Penting Juga Adalah Recycling Center Jadi Ini Adalah Perkara-perkara Asas Yang Saya Kira Paling Penting Untuk Dibangunkan Dalam Konteks Membuat Perubahan Tingkah Laku Yang Berpusat Di Masjid Tadi Ok Next Ok Ni Beberapa Gambaran Awal Bagaimana Sebelum Daripada Pendidikan Ini Bermula Kalau Kita Perhatikan Persekitaran Kita Sebenarnya Memberi Ilham Khususnya Untuk Postgraduate Studies Mencari Problem Statement Mencari Research Problem Itu Apa Jadi Di Sini Kita Lihat Bagaimana Tanah Persekitaran Masjid Yang Sebenarnya Mempunyai Potensi Untuk Dibangunkan Tetapi Jika Dibiarkan Seperti Ini Dia menjadi Suatu Tempat Yang Tidak Bermanfaat Cuba Lihat Slide Berikutnya Next Okay Next Please Setelah Transformasi Dibuat Melalui Penyelidikan Ini Kita Rubah Menjadi Satu Tempat Yang Boleh Menjadi Kita Kata Ruang Rekreasi Yang Mula Kita Lengkapkan Dengan Pokok-pokok Hiasan Okay Next Waktunya Sudah Habis Ibu Okay Saya Berdasarkan Slide Ini Kita Boleh Lihat Bagaimana Integration Of Islam And Sains Dalam Konteks Kelestarian Ilmu Itu Tadi Sebenarnya Mampu Menggabungkan Tenaga-tenaga Daripada Religious Background Dan Sains Background Untuk Sama-sama Menghidupkan Satu Budaya Ilmu Dan Juga Amalan Hijau Yang Kita Boleh Pusatkan Di Sesebuah Institusi Agama Khususnya Masjid Jadi Saya Berhenti Di Sini Dulu Sekiranya Ada Persoalan Lanjut Berkenaan Dengan Kontribusi Muslim Dalam Pasca Global Berkait Dengan Perubahan Iklim Atau Global Worming Insya Allah Saya Cuba Berkongsi Berdasarkan Pengalaman Yang Ada Jazakum Allah Khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Very Much Doktor Asmawati Dan Saudara Sekalian Tadi Kita Sudah Mendengarkan Dua Pemaparan Dari Disitual Speakers Today Yang Pertama Tadi Dari Bapak Doktor Rahmat Wibowo Yang Telah Menjelaskan Tentang Bagaimana Kecenderungan Umum Yang Terjadi Di Dunia Muslim Yang Ternyata Untuk Kontribusi Nyata Dalam Kontek Global Masyarakat Muslim Mengalami Kekurangan Yang Luar Biasa Bahkan Dana Research Yang Disediakan Israel 4,95 4,94 Itu Kalau Digabungkan Dengan Negara Negara Muslim Yang Ada Itu Masih Kurang Artinya Kita Jauh Sekali Dalam Kontek Ini Kemudian Ini Sekaligus Menyadarkan Kita Tentang Aksi Dan Respons Global Responsibility Every Muslim In the World Ini Bagaimana Tanggungan Global Setiap Muslim Kemudian Bu Aswawati Doktor Aswati Menjelaskan Tentang Bagaimana Menekankan Tentang Pentingnya Personal Responsibility Every Muslim Jadi Bagaimana Kita Mengkombinasikan Antara Dua Hal Ini Sehingga Kita Menjadi Generasi Generasi Muslim Yang Tentu Saja Memberikan Pencerahan Untuk Dunia Dan Hari Ini Dan Yang Akan Datang Oke Bersaudara Sekalian Kita Bisa Masuk Pada Diskusi Dan Saya Mohon Maaf Pak Doktor Rahmat Ternyata Disana Baru Subuh Ya Dalam Pikiran Saya Disana Sudah Gak Siang Begini Seperti Sekarang 12 Lebih Sedikit Baik Saya Persilahkan Para Peserta Untuk Resign Sekali Memberikan Pertanyaan Atau Tanggapan Kepada Dua Disini Speakers Kita Pada Kesempatan Kali Ini Langsung Saja Dan Tidak Usah Malu Malu Atau Mungkin Mau Menyampaikan Tentang Apa Salam Silahkan Halo Saudara Sekalian Oke Salah Persilahkan Ini Saya harus Melihat Dulu Di Antara Beberapa Hal Yang Mungkin Perserta Yang Mau Pertanya Halo Silahkan Bapak Ibu Sekalian Mas Karunia Silahkan Perkenalkan Sebelumnya Pak Iya Silahkan Mas Karunia Firdausi Dari Mas Iswa PAI UMY Silahkan Langsung Saja Terkait Data Yang Disebutkan Tadi Oleh Bapak Adi Wibowo Bahasanya Israel Itu Terkait Dana Riset Nomor Satu Dan Indonesia Itu Sangat Jauh Dari Dana Riset Yang Israel Tadi Terus Pertanyaannya Bagaimana Cara Meningkatkan Riset Penelitian Di Indonesia Ini Khususnya Dengan Dana Riset Yang Bisa Bisa Dikatakan Kecil Iya Oke Dan Apa Faktor-faktor Yang Menyebabkan Dana Riset Di Indonesia Ini Sedikit Mungkin Itu Aja Pak Oke Kecil Faktor-faktor Oke Baik Baik Terima kasih Mas Kurnia Selain Mas Kurnia Silahkan Yang lain Mungkin Saya Bisa Bisa Masuk Pak Silahkan Ibu Siapa Dengan Ibu Faizah Dari Guru Dari SMK Al Munawir Silahkan SMK Al Munawir Krap Ya Silahkan Bu Faizah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kebetulan Saya Juga Mahasiswa Program Sarjanah Di Salah Satu Jogja Yang Ingin Saya Tanyakan Tentang Masalah Riset Terutama Seorang Guru Kebetulan Saya Guru Juga Lemahnya Seorang Kadang Kurang Motivasi Atau Gimana Kenapa Banyak Guru Yang Kurang Tertarik Untuk Melakukan Riset Atau Dalam Dunia Tulis Menulis Mungkin Ada Kiat-kiat Tentu Kita Sebagai Guru Biar Tambah Semangat Selain Dibebani Mengajar Atau Persoalan Dengan Siswa Jadi Kita Ada Waktu Luang Untuk Bisa Melakukan Penelitian Terima kasih Mungkin Berbagi Pengalaman Ibu Asmawati Dan Dr. Rahmat Terima Kasih Baik Terima Kasih Bu Faisa Bu Faisa Sharing Tentang Pengalaman Dia Sebagai Seorang Guru Dengan Menyaksikan Sejumlah Kasus Yang Memang Guru Kenapa Tidak Banyak Yang Melakukan Tradisi Riset Dan Sebagainya Dan Bagaimana Kiat-kiat Untuk Meningkatkan Guru Memang Kalau Di Indonesia Nanti Pak Rahmat Tahu Sendiri Apalagi Guru Yang Tersertifikasi Guru Yang Tidak PNS Ya Baik Baik Terima Kasih Bu Fausia Silah Faisa Baik Untuk Yang Berikutnya Saya Persilahkan Untuk Menanya Ketiga Halo Saya Harus Memastikan Yang Reset Dulu Oke Tampaknya Memang Mungkin Baru Dua Dulu Ini Jadi Yang Pertama Dari Pak Kornia Bagaimana Meningkatkan Dana Riset Yang Kecil Apalagi Di Indonesia Yang Padahal Mayoritas Muslim Mungkin Apa Ide Cemerlang Yang Kira-kira Bisa Share Pak Dokter Wibawa Kemudian Bagaimana Meningkatkan Motivasi Tradisi Di kalangan Para Pendidik Terutama Guru Kalau Dosen Mungkin Sudah Mulai Sedikit Ditekankan Munggu Ini Kepada Bapak Dokter Wibawa Dulu Atau Bapak Dokter Wibawa Dulu Silahkan Ya Terima Kasih Sudah Ditanggapi Ya Mungkin Nanti Ibu Dokter Asmawati Juga Bisa Menambahkan Karena Pertanyaannya Juga Relevan Juga Buat Kita Semua Sebenarnya Bahkan Dokter Fawzan Juga Pasti Bisa Menanggapi Terutama Pertanyaan Pertama Mengenai Bagaimana Meningkatkan Ya Itu Maksudnya Alokasi R&D Riset And Development Di Indonesia Atau Sebenarnya Secara Umum Secara Global Di Dunia Muslim Seperti Itu Ya Memang Kebetulan Agak Sedikit Ini Agak Sedikit Tricky Sebenarnya Kalau Bahasa Inggrisnya Kenapa Karena Kita Tahu Pentingnya Dunia Penelitian Tetapi Ketika Kita Ingin Melakukan Apa Istilah Lakkah Konkret Untuk Melakukan Atau Meningkatkan Dana Penelitian Ternyata Pertimbangannya Itu Macem-macem Artinya Kita Tahu Semua Penelitian Itu Penting Tetapi Ketika Disuruh Untuk Meningkatkan Dana Penelitian Bahkan Itu Masih Kurang Bahkan Sebenarnya Malaysia Sendiri Mohon Maaf Ibu Asmawati Kalau Dari Angkanya Sendiri Masih Perlu Ditingkatkan Sampai 2% Karena 2% Itu Bisa Dikatakan Batas Batas Proporsional Batas Logis Bagaimana Riset And Development Itu Berkembang Di Sebuah Negara Bahkan Sebenarnya Singapura Sendiri Kalau Tidak Salah Datanya 1,94 Tidak Sampai 2% Itu pun Sudah Keliatannya Jor-jorang Sekali Banyak Sekali Mahasiswa Malaysia Datang Kesana Untuk Ambil PhD Kemudian Mahasiswa Indonesia Ambil Kesana Itu Saja Dengan Dana 1% 1,94% Bagaimana Dengan Negara Seperti Jepang Yang 3, Sekian Persen Bahkan Israel Sendiripun 4,94 Sudah Dikatakan Dua Kalinya Dana Penelitian Rata-rata Dunia Dari Sisi GNP Sebenarnya Mengapanya Itu Seperti Ini Kalau Yang Saya Lihat Kita Melihat Riset Itu Sebagai Buang Uang Sebenarnya Karena Kita Duitnya Tidak Balik Dalam Tempo Sebentar Bahkan Bisa Tidak Balik Sama Sekali Akhirnya Kita Melihat Dana Penelitian Aktifitas Penelitian Seperti Apa Sebenarnya Bisa Dikatakan Memang Sporadis Itu Sebuah Investasi Nah Yang Namanya Investasi Itu Kan Baliknya Lama Sekali Ada Mungkin Investasi Yang Bagus Balik Ada Yang Tidak Balik Kalau Investasi Bagus Itu Mungkin Dari Sisi Dunia Sains Dunia Renewable Energi Kita Punya Produk Sesuatu Produk Teknologi Yang Bisa Mengolah Sampan Atau Teknologi Yang Bisa Memurnikan Air Yang Tadinya Keruh Menjadi Menjadi Baik Untuk Diminum Nah Itu Penelitian Yang Di bidang Bidang Itu Balik Tetapi Kalau Penelitian Di bidang Astronomi Baliknya Itu Kapan Bagaimana Untuk Melihat Mengamati Komet Yang Terbang Bintang Jatuh Dan Sebagainya Itu Kan Gak Balik Nah Persepsi Kita Sebagai Muslim Sebenarnya Itu Adalah Melakukan Apa Nama Istilahnya Meningkatkan Dana Penelitian Itu Dengan Cara Mengubah Persepsi Kita Sendiri Sebenarnya Apa sih Manfaat Dari Riset Itu Riset Itu Adalah Satu Untuk Meningkatkan Competitiveness Untuk Meningkatkan Kompetisi Dari Bangsa Kita Kalau Kita Cerdas Kompetisi Kompetitiveness Kita Itu Cerdas Orang Yang Belajar Pendidikan Agama Islam Itu Tidak Akan Melulu Keluar-keluar Jadi Pengajar Seperti Itu Dia memiliki Ilmu-ilmu Yang Banyak Untuk Dimanfaatkan Ya Tidak Hanya Sekedar Untuk Menjadi Guru Dosen Tetapi Juga Sebagai Entrepreneur Dengan Kecerdasan Yang Dimiliki Dan Itu Semua Akibat Dari Investasi Sebuah Negara Atau Investasi Dari Sebuah Universitas Mencetak Generasi Yang Unggul Baliknya Bisa Jadi Dalam Bentuk Yang Berbeda Nah Sebenarnya Persepsinya Dulu Yang Mungkin Kita Ini Tetapi Asar Ya Di sana Atau Zuhur Di sana Di sini Zuhur Yang Lain Menjut dulu Mungkin Peserta Yang Lain Untuk Peserta Lain Mungkin Dimiliki Dulu Tidak Apa-apa Silahkan Dilan Doktor Boleh Ya Itu Mungkin Persepsinya Seperti Itu Dan Itu Yang Membantu Banyak Pihak Untuk Meningkatkan Dana Penelitian Kalau Di Eropa Sendiri Kan Tradisinya Sudah Sudah Jauh Sudah Lama Sekali Hampir 300 Tahun Artinya Investasi Di bidang Riset Akhirnya Balik Misalnya Militar Peralatan Militernya Tangguh Berdasarkan Dari Hasil-hasil Penelitian Kedua Masalah Polisi Mas Kurnia Tadi Masalah Kalau Misalnya Melihat Riset Sebagai Buang-buang Uang Maka Tidak 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 Ada Peningkatan Penelitian Meningkatkan Kualitas Penelitian Atau Meningkatkan Jumlah Kuantitas Intelektual Muslim Karena Kita Mikirnya Penelitian Itu adalah Buang-uang Tapi Kalau Misalnya Adalah Sebuah Investasi Dan Para Pengambil Kebijakan Di Level Pusat Itu Paham Soal Ini Mesti Tidak Akan Ada Dana Penelitian Yang Rendah Untuk Yang Kedua Pertanyaan Mengenai Meningkatkan Penelitian Di Kalangan Guru Sebenarnya Memang Aslinya Mesti Ada Banyak Program Program Yang Menstimulasi Merangsang Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Penelitian Di Kalangan Yang yang mungkin tidak perlu, apa istilahnya, tidak memberikan prioritas untuk melakukan penelitian. Seperti guru kan tidak memiliki prioritas untuk penelitian. Tapi kalau memang ada program, dan memang di Eropa sendiri, di Austria, banyak kegiatan yang menstimulasi guru untuk menulis buku, teknik tentang mengajar, dan sebagainya. Itu banyak. Dan program-program stimulus ini yang bisa dicanangkan. Kenapa? Karena meneliti itu bukan tugas utama guru, sehingga bisa dikatakan waktu yang dikerjakan untuk menulis atau meneliti itu di luar gaji yang diterima seorang guru. Itu ada waktu ekstra. Nah, waktu ekstra ini yang harus dikompensasi. Sehingga dengan melakukan waktu ekstra untuk melakukan penelitian atau menulis, maka dia akan mengeluarkan sebuah produk misalnya, metode, buku, dan sebagainya, tetapi harus ada yang mengkompensasi kegiatan ekstra ini. Intinya seperti itu. Program-program itu dicanangkan untuk mengkompensasi kegiatan ekstra guru di luar mengajar di sekolah. Mungkin singkatnya seperti itu bisa digodok diskusi sekali lagi. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Silakan. Ibu Asmawati. Ya, mungkin sedikit ya kalau boleh kongsi dalam perspektif Malaysia bagaimana pemerintah sebenarnya turut mengambil berat kontribusi para pendidik guru-guru untuk turut terlibat dengan research. khususnya dalam konteks penawaran biasiswa ada setiap tahun ditawarkan dan ramai sebenarnya teman-teman seangkatan dengan saya yang terlebih dahulu selepas S1, mereka terus bekerja menjadi guru ya. Kemudian menunggu peluanglah sebenarnya sebab biasiswa itu perlu persaingan kompetensinya sangat tinggi. Namun peluang-peluang itu ada, ada disediakan walaupun sangat kecil dan memang kita kata dengan krisis ekonomi yang melanda Malaysia juga sekarang ini, yang sudah sangat kecil itu semakin kecil, semakin sedikit. Namun apa langkah yang telah digerakkan, dibangunkan di peringkat Universiti Malaya itu sendiri adalah dengan mula membuat sinergi yang kukuh dengan pihak-pihak industri dan juga pihak-pihak korporat. Jadi dana daripada industri mula dibuat kolaborasi yang lebih dekat lagi lah supaya funding yang asalnya daripada government itu tadi boleh ditampung. Kerana mengharapkan funding, research daripada government ternyata sangat-sangat tidak mencukupi. Jadi kami sebagai researchers di bidang pengajian Islam ini juga, lebih-lebih lagi ya Dr. Ahmad, persaingannya tinggi untuk kami perolehi dana research berbanding dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Jadi antara kaedah yang diterapkan dan malah diwajibkan sekarang di Universitas Malaya ini, researchers from Islamic background, from social sciences, mesti membuat penelitian yang berasaskan interdisciplinary research. Jadi sebab itu dalam perkongsian ini saya cuba mengetengahkan sebenarnya kita boleh initiate satu bentuk penelitian yang berasaskan social studies Pemasalahan masyarakat dalam tingkah laku kelestarian alam sekitar itu tadi sehingga kami bergabung dengan researchers daripada faculty engineering, faculty science untuk mengembangkan konsep Ecomos di Universiti Melayu. Jadi dari situ sebenarnya kami dapat memancing dana research daripada funding kita panggil Kementerian Alam Sekitar, Ministry of Environment di bawah Malaysian Green Technology Agency yang mana Alhamdulillah pada hujung tahun lepas kami mendapat funding sebanyak RM30,000 untuk diteruskan lagi research Ecomos tersebut di peringkat kita kata wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebelum ini research kami hanya based di Universiti Malaya dalam skala kecil tapi dengan funding RM30,000 walaupun relatifnya masih kecil tapi Alhamdulillah masih diteruskan. Jadi begitulah saya melihat insyaAllah sebenarnya inisiatif di peringkat Universiti sebenarnya mampu membuat linkages dan juga kita kata networking yang hukuh dengan pihak-pihak industries. Malah tidak terhad kepada pihak-pihak industries. Filantropis juga sebenarnya ramai tinggal lagi bagaimana kita approach mereka untuk mempunyai minat dan juga kesedaran tentang kepentingan mereka invest funding dalam mengukuhkan lagi lah research-research sama ada dalam bidang sains ataupun social studies and religious studies itu sendiri. So apa yang kita kata, smart partnership dengan pelbagai pihak sama ada local, regional, international itu sangat-sangat penting. Kerana memang seperti yang Dr. Rahmat sebut tadi, bila berkait dengan research, pulangannya itu sangat lama, memakan masa beratus tahun. Kita pun mungkin sudah tak ada ketika itu. Tapi haruskah kita mengalah, tidak membuat apa-apa persiapan untuk generasi yang akan datang. Tentunya tidak kan, apa yang mampu kita upayakan sekarang, itulah yang perlu kita lakukan. InsyaAllah. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Dr. Rahmat Adiwiboh dengan Dr. Asmawati. Tampaknya memang kita dibadasi oleh waktu, terhadap oleh waktu. So we have to finish our discussion today. Tetapi satu hal yang ingin saya garisbawahi dari beberapa aset teman yang barangkali berkembang, research itu menjadi hal yang penting, dan bagaimana untuk kemudian berubah research itu penting, maka yang harus diubah adalah mindset kita. Research untuk meningkatkan daya saing dan dengan demi kecayaan bangsa yang unggul. Parti kodri muslim-muslim society. Jadi kita harus menjadi muslim atau masyarakat yang unggul, itu harus hal yang mungkin harus garisbawahi. Yang kedua, kemudian bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan dana research, kita harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan industri, dengan filantropi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, supaya kita mudah mendapatkan dana, kita harus juga melakukan integrasi, interkoneksi, atau menyusun topik-topik interdisipliner issues. Bagaimana pihak-pihak itu kemudian bisa mensupport kita untuk memberikan dukungan research. Kira-kira itu yang banyak kali untuk bisa memberikan kontribusi kepada dunia sebagai seorang sarsana muslim hari ini. Mungkin beberapa poin itu saja yang bisa kalian sampaikan. Barangkali ada statement terakhir dari Pak Dr. Adi dan Pak Dr. Wibu Dr. Asma. Silahkan satu menit atau dua menit masing-masing sebelum kita akhiri. Iya, terima kasih teman-teman semua di UMY, di Tarbiah Fair ini. Insya Allah bermanfaat buat saya juga karena ini jadi banyak feedback. Mungkin yang bisa kami sampaikan tadi berdua, sebenarnya far reaching, jauh ke depan sebenarnya. Artinya sih sebenarnya memberikan perspektif lain yang saya harapkan ke teman-teman yang mungkin mayoritas mahasiswa, bahwa sebenarnya aktivitas itu ada, intinya harus ada yang menopang. Dan realitasnya yang harus kita sadari adalah ada yang tidak terkelupas, ada yang tidak terungkap dari apa yang ada di buku-buku, bahwa misalnya yaitu aktivitas-aktivitas intelektual yang kaya, yang mulai dari zaman Baitul Hikmah, mulai dari zaman pertengahan hingga saat ini, itu ada faktor pendukung yang mutlak ada. Dan itu yang coba ingin saya ketengahkan ke sini, bahwa salah satu yang ada itu adalah willingness kita, dalam hal konkret, nyata, bagaimana kita, dunia muslim, atau mungkin lebih spesifik lagi, muslim leader ya, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap investasi memencetak intelektual muslim gitu ya. Artinya ya harus ada ukuran indikatornya. Ukuran indikatornya ialah berapa besar proporsi dana penelitian terhadap produk domestik bruto dari sebuah negara, yang bagusnya di atas 2%. Nah ini yang coba ingin saya coba ketengahkan ke sini teman-teman, mudah-mudahan bisa paham, dan insya Allah ini bisa bermanfaat gitu ya, karena ini istilahnya core to the core ya, istilahnya core of the core, inti dari inti permasalahannya itu bukan uang, tetapi investasi dan mindset. Dan insya Allah sepacat seperti itu, Mas Walzan, makasih banyak. Baik, terima kasih. Investasi jangan panjang, memang harus segera hadir. Oke, silakan Bu Asma, Dr. Asmawati. Pertama, saya mengucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi kepada para panitia, para ahli fakultas terbiah, moderator dan juga Dr. Rahmat di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya pada hari ini. Dan insya Allah di peringkat pihak Universiti Malaya, kita berharap hubungan kerjasama dalam bentuk research, dalam bentuk penyambungan pengajian dan sebagainya dapat diteruskan. Kerana Akademi Penjaya Islam sendiri mempunyai MOU dengan UMY ini. Dan saya pernah pada 2016 dulu datang ke UMY dalam satu, kita kata, presentation seperti ini juga di atas inisiatif yang dibangunkan melalui MOU itu. So, saya yakin dengan usaha di peringkat pimpinan universiti yang mendokong kerjasama yang erat di antara Universiti Serantau, Universiti Melayu, Universiti Apalagi di Eropah seperti Dr. Rahmat akan membantu mengembangkan lagi kita di Asia Tenggara ini untuk lebih terkedepan dalam mendapat peluang-peluang research di peringkat internasional insya Allah. Dan yang kedua, saya, untuk Ibu Faizah itu tadi, sebagai satu motivation kepada beliau, saya berharap jangan pernah berputus harap untuk cita-cita menyambung mungkin ke peringkat pasca siswazah ataupun melakukan research. kerana wawasan tersebut sebenarnya tidak akan berakhir walaupun tidak ada, mungkin sekarang tidak ada dana untuk Ibu Faizah meneruskan research tersebut. Tetapi yakinlah dengan satu kesungguhan, keinginan yang mendalam menyumbangkan ilmu dalam bentuk penyelidikan research itu tadi, suatu saat dia pasti terbuka ruang. Dan ini sebenarnya saya kembali kepada histeri saya sendiri. Ibu saya seorang guru, namun di zaman beliau, beliau tidak mempunyai peluang untuk menyambung pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi beliau seorang yang sangat mencintai research. Namun pada akhirnya dengan wawasan yang ada pada beliau, inspirasi dan juga cita-cita yang ada itu dikembangkan kepada generasi seterusnya. Itu kamilah anak-anak beliau. Alhamdulillah sebenarnya terus didorong untuk menuntut ilmu dan juga mengembangkan research. Jadi saya yakin para guru yang ada pada hari ini sebenarnya merupakan tonggak utama untuk terus mendidik anak bangsa kita supaya benar-benar mencintai ilmu dan akan melanjutkan pelajaran setinggi mungkin. InsyaAllah. Jadi sekarang aku saja terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan Dr. Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rosmawati. Sebelum kami sampaikan bahwa agiatnya juga disupport oleh para peserta dari Magister Ilmu Agama Islam yang kemudian juga disuka oleh program studi Ilmu Agama Islam program Masa Sarja Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, serulah sekalian. Buang khusus kepada para pembicara. Kami pinta untuk on camera dulu karena dari permintaan panitia kita akan foto bersama karena memang kita tidak bertemu secara offline kita bertemu secara online dengan menampilkan wajah Anda yang sebagus yang bisa Anda miliki. Silahkan Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian bisa on camera dulu. Silahkan Dr. Adi. Kita on camera. Oke, silahkan tampilkan wajah Anda. Tolong mungkin dari panitia memberi apa-apa supaya kami bisa memastikan atau saya beri apa-apa sehingga nanti kamera bisa memasukkan pada scene berapa, scene berapa begitu. Sudah? Oke. Satu, dua, tiga. Untuk scene pertama, kemudian pindah ke tampilan kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Untuk pindah ke tampilan keempat. Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian silahkan untuk pindah ke tampilan yang ketiga tadi ya. Ketiga malah belum. Ketiga keempat sekarang. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih para distinguished speakers. Saya menambah banyak terima kasih. Insya Allah mungkin dalam waktu hidupan forum ini saya mungkin akan bisa berkontak lagi. Karena ada beberapa ide-ide yang saya inspiring. Sangat menginspirasi kami untuk bisa melakukan risiko laborasi dan seterusnya. Dan kepada para sementara, kami juga terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Atas perhatian Anda untuk bisa hadir. Dengan tepikkan dari saya, saya cukupan sekian. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan dan ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada panitia. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ini. Terima kasih Mas Dr. Fauzan. Jadi nanti kita kontak-kontak Mas Rahmat. Insya Allah silahkan. Saya pamit dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Dr. Asmawati, thank you very much. Terima kasih Dr. Asmawati. Kita bisa kontak-kontak ya. Kebetulan saya di penelitian maska. Mampir di KL nanti Dr. Fauzan dan seluruh panitia semua mampir ke rumah saya dari Universiti Malaya. Dr. Rahmat sekali ya. Nanti kita kontak-kontak lagi. Banyak yang belajar dengan Dr. Rahmat. Insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya izin left. Bu Anissa, terima kasih Rufi. Iya Pak. Bagaimana Pak? Sudah ya? Ada titipan dari Bumai. Apa itu? Ya. Baik-baik. Kita cukupkan dulu ya. Terima kasih Pak Aris. Bu Anissa, nanti saya minta kontaknya Bu Asmawati sama Pak Rahmat ya. Siap-siap. Kayaknya untuk gagasan dari Pak Rahmat tadi tentang angka-angka terkait dengan kontribusi muslim dunia hari ini tuh bukan hanya Fai yang tahu. Mungkin UMJ perlu menyadari itu. Iya betul itu Pak. Apalagi Muhammadiyah dan peluang Muhammadiyah itu kolaborasi lintas perguruan tinggi Muhammadiyah menurut saya jadi penting ya. Iya. Kerja sama-sama PCIM, PCIM. Beliau kan PCIM OSRI. Terutama untuk ini loh. Untuk APPTM, Asosiasi Program Pasar Sarjana di seluruh Indonesia itu kan ada yang asosiasi Program Pasar Sarjana. Ini peluang tadi itu kan saya tertarik dengan gagasan dari dokter Adi tadi itu mulai dari prosentase, kemampuan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kemampuan jaringan, dan lain sebagainya itu menurut saya, saya enggak tahu Pak Nurmadi pernah jaringan aja cerita enggak? Yang enggak sayang. Itu kalau beliau tahu menarik. Saya terpikiran untuk ini, mengundang beliau tapi dalam konteks asosiasi Pasca ya? Iya, boleh Pak. Biar Pak Normandi selaku pomegang kebijakan. Iya, betul. Itu eman-eman itu. Luar biasa itu. Termasuk Bu Asmawati tadi itu juga dalam lebih Islam, dalam arti lebih bisa diterapkan. Oke, makasih guys. Saya live guys. Terima kasih untuk para peserta semuanya. Assalamualaikum. Kepada moderator dan pemateri di sesi kedua kali ini, kami haturkan terima kasih. Oke, for the next agenda is announcement of the competition Tarbi Afer 2022. Baik Kak Pilza, ini acara yang sebenarnya peserta dan kita semua tunggu-tunggu ya Kak Pilza ya? Iya, benar sekali Mas Adil. Sudah tidak sabar sekali kayaknya peserta yang ada di LingZoom. Halo yang di LingZoom, semuanya lagi nunggu ini. Pengumuman pemenang Tarbi Afer 2022. Sebelumnya peserta belum kenal sama kita berdua Kak Pilza ya? Iya, benar juga ya. Kenalin dulu dong dirinya. Oke, tadi dari tadi ngobrol terus ya, terus udah jadi pembawa acara. Benar. Oke, perkenalkan nama saya Zmatun Pilza, biasa dipanggil Pilza. Panggilannya Pilza ya? Iya. Kalau saya namanya Adil Cahyadi, panggilannya Adil gitu. Bagaimana ini Kak Pilza? Eh udah enggak. Diumumin atau enggak nih? Eh diumumin dong. Besok ajalah ya? Eh jangan. Yuk sekarang. Kita mulai dari mana dulu nih? Juara Lomba Pilatu aja ya? Oh iya boleh, boleh. Juara Lomba Pilatu. Baik teman-teman, yang berbahagia kita umumkan untuk Lomba Juara Pidatu di Tarbi Afer Nasional 2022. Kita mulai dari juara yang ketiga. Juara tiga. Jatuh kepada Ruli Zahro Ainun dari SMK Naarif Al Munawir. Wah selamat ya kepada Ruli Zahro Ainun. Oke untuk juara kedua. Jatuh kepada Muhammad Zaki Solihin dari MAS Islamic Center Binbas. Wah Zaki Solihin selamat Zaki. Nah untuk yang juara pertama. Jatuh kepada. Sahabat Afifah Anwar dari Madrasa Alia Assalam. Selamat nih untuk para pemenang dari Lomba Pidatu. Benar. Selamat hitam. Umumin dari cabang Lomba TikTok. Iya. Dimulai sama Kak Pilza dulu dah. Oke. Juara Lomba TikTok Tarbi Afer 2022. Untuk juara tiga. Diraih oleh... Mulia Nezwa Amabel dari SMK Kesehatan Nuzula Husada. Luar biasa. Untuk pemenang juara dua. Lomba TikTok Tarbi Afer Nasional 2022. Siapakah dia? Jatuh kepada... Sawa Awliya dari SMK Muhammadiyah Bangun Jiwo. Juara satunya dibacain gak ya? Aduh ada gak ya? Juara satunya siapa ya? Oke juara satu. Lomba TikTok Tarbi Afer 2022. Jatuh kepada... Kuni Muti Adek Kakak dari MAA Salam. Iya. Selamat untuk para teman-teman yang memenangi Lomba TikTok Tarbi Afer 2022. Siap. Kak Pilza. Ini yang terakhir ini Kak Pilza. Ada Lomba Tilawah. Iya. Dari Cabang Tilawah ya? Benar. Kita selanjutnya akan mendengarkan pengumuman untuk Cabang Lomba Tilawah. Juara tiga dipegang oleh... Balas Pangestu Tobat Prasojo dari SMK Polita Guana Sewon. Selamat-selamat nih. Wah sekarang juara dua dari Lomba Tilawah. Jatuh kepada... Alifatul Tazkiro dari SMK Ma'arif Al-Munawir. Selamat untuk para pemenang-pemenang Lomba Terbua Pernasional tahun 2022. Tak juara satunya belum dong yang Tilawah Mas Adil. Bila. Bila kita selesai ya. Baik kita tunggu. Untuk pengumuman juara satu Lomba Tilawah. Jatuh kepada... Zidni Anissa Nidai dari SMA Negeri 1 Jatis Bantul. Selamat untuk seluruh pemenang Lomba Tarbial Fair 2022. Semoga selalu menginspirasi, selalu memotivasi, tetap semangat dan bisa mengikuti Lomba-Lomba yang lainnya. Seperti itu. Benar. Ya, Mas Adil udah di pengunjung acara nih kita. Benar sekali. Oke, for the last agenda is closing. Tadirin, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membacakan hamdala dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, hirapil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala ilaha ilaha antak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya Adil Cahyadi dan rekan saya, Azmatun Filza, USMCSA, OPPO just asked for many mistakes and shortcoming. Thank you very much. Acara ini disponsori oleh, Marawa Potokopi, Warung Makan Hiva, Hatchikin, Perpustakaan UMY, Kooperasi Karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lazismu UMY, Warung Makan Bunana, dan Preyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.